Anak pendekar jilid empat. Didengarnya laki-laki Sien Yeo itu tertawa, katanya, banyak terima kasih akan pujianmu. Terus terang saja, selama sepuluh tahun ini aku juga giat berlatih memperdalam ilmu warisan keluarga, tapi Kim Kong Lyok yang Jiyuku persiapkan untuk menghadapi Bengko An Chow. Betul, menyembeli ayam kenapa pakai golok jagal? Menghadapi pemuda ingusan kenapa harus menggunakan keahlianmu? Barusan aku salah omong. Mungkin kita terlalu banyak curiga sendiri, orang yang sembah yang di makam Huncilo tadi memang sudah pergi, mana berani sembunyi di sini? Betul, sekarang sudah saatnya kau menyelesaikan urusanmu, apakah aku perlu menyingkir lebih dulu? Laki-laki Sien Yeo agaknya mi lengak, katanya, ada soal apa yang harus kau menyingkir? Nye Yeo Heng, kau ini laki-laki romantis, kini sembah yang di depan almarhumah istrimu, mungkin ada sepatah dua patah yang inginkah sampaikan di depan makamnya. Kalau aku mendengarkan di samping mungkin merikuhkan. Laki-laki Sien Yeo itu mendengus, katanya marah, aku kan sudah menceraikan dia, sekarang aku sendiri bingung bagaimana harus memanggilnya, Nyonya Beng, Nonahun, atau Nyonya Miao. Hektometer, coba lihat batu nisannya itu, Beng Wo An Chow yang membuatkan kukira, mungkin dia harus dipanggil Nyonya Beng lebih tepat. Karena itu aku merasa kagum kepadamu, sebagai suami yang romantis, dia sudah serong dan mengingkari dirimu, tapi kau masih mencintainya sepenuh hati. Laki-laki Sien Yeo menghela nafas, sikapnya pura-pura seperti laki-laki romantis sungguhan, katanya, memang, meski perempuan Sundal ini ingkar janji dan serong betapapun aku Nye Obok pernah menjadi suaminya. Makin mendengar makin kaget, tubuh pun gemetar, sampai akhirnya hampir saja Nyonya jatuh pingsan. Apakah aku sedang mimpi lekas dia gigit jari, sakit sekali, jelas ini bukan mimpi. Betulkah orang ini ayahku? Mungkinkah ini ayahku? Bukankah ayahku sudah mati? Masih segar dalam ingatannya, ayahnya mati menggantung diri. Malam itu dia terjaga oleh jeritangis ibunya, waktu membuka matu yang masih mengantuk, dia melihat ibunya menurunkan jenazah ayahnya. Tapi ibunya suruh Bu Inang membopongnya pergi. Waktu itu ibunya tidak memberi penjelasan apa-apa, hal itu diketahui belakangan setelah dia beranjak besar, dia kira ibunya tidak tega dirinya yang masih kecil sedih, maka Bu Inang disuruh membawa dirinya pergi. Tapi sekarang timbul rasa curiganya, aku tidak melihat jenazah ayah dimasukkan ke dalam peti, mungkin, mungkin waktu itu dia pura-pura mati. Tidak, tidak mungkin, ayah pasti sudah mati. Orang ini menyaruh ayahku, lalu terbayang keadaan menyedihkan pada hari ayahnya dikubur, kalau ayah tidak mati kenapa ibu menangis sesedih itu? Demikian juga kokoh, bibi, dan beberapa suheng yang lain juga menangis pilu. Dengan metu kepalaku sendiri aku saksikan mereka menggotong peri jenazah ayah, di luar taunya bahwa di belakang peristiwa itu banyak liku-liku yang tidak diaketawi. Sungguh kasehan, NIOHOA menipu diri sendiri dengan care berpikirnya maksudnya karena dia tidak ingin mengetahui bahwa orang ini adalah ayahnya. Sebenarnya sejak dia mendengar suara NIOBOK, hatinya sudah mendapatkan firasat jelek, maka hatinya amat takut tapi hanya satu pegangan yang dipercayainya, bahwa ayahnya sudah mati 10 tahun yang lalu. Tapi kenyataan sekarang ayahnya masih hidup segar di depan matanya, dan mulutnya mengakui siapa dia dan menyebut nama sendiri pula. Walau dia tidak mau percaya namun dalam lubuk hatinya yang paling dalam sudah tahu bahwa laki-laki ini memang betul adalah ayahnya. Bagaimana aku? Bagaimana aku harus bersikap? NIOBOK berdiri di depan makam membaca ukiran tempat Huncilo Liahyap beristirahat, didirikan Benggo Ancao, semakin berkobar amarah NIOBOK. Katanya dengan gigi gemertak, Coan to aku, boleh kau di sini saja, saksikan si Yau telatihan. Perwira si Coan itu melongot, katanya tertawa, kau tidak menangisi istri yang sudah tiada malah sempat mau latihan segala? Latihan di depan makam istrimu, apakah tidak sungkan dan salah? NIOBOK menjengek, katanya aku justru sengaja mau bikin nulah di depan kuburannya untuk melampiaskan dongkolku kepada mereka perwira si Coan tahu mereka yang dikatakan NIOBOK adalah Benggo Ancao dan Huncilo. Diam-diam perwira itu tertawa dalam hati, istrimu sudah mati 10 tahun, ternyata masih cemburu, tapi dia tidak utarakan rasa gelinya, katanya tertawa, NIO Heng, kau mau latihan ilmu apa? NIOBOK kertak gigi, katanya aku akan gunakan batu nisan ini untuk mencoba Kim Kong Liok Yang Jiu. Betul, batu nisan yang didirikan Benggo Ancao di depan makam istrimu memang merendahkan derajat keluarga NIO kalian. Baik juga kau coba kekuatan Kim Kong Chiang Iat di atas batu nisan ini supaya terbuka mataku. NIOBOK menarik nafas, luwekang dikerahkan, tulang sekujur tubuhnya berkeretekan, sesaat kemudian pelan-pelan dia angkat telapak tangannya katanya dingin, Hun Li Hiap apa? Chi Lo, jikalau bukan kau kemaruk julukan Li Hiap, pasti kau tidak akan tertipu dan terpelet oleh Benggo Ancao hingga kau menemui ajalmu di sini. Ucapan NIOBOK laksana sebatang panah beracun yang mendadak menghunjam ke ulu hati NIOHOA. Apa benar ibu dan Bengtai Hiap pernah melakukan sesuatu yang memalukan terhadap ayah? Sebetulnya dia tidak mau percaya bahwa laki-laki bernama NIOBOK di depan matanya ini adalah ayah kandungnya, lebih tidak percaya lagi akan tuduhan yang dilontarkan itu, tapi racun sudah bersemayam di relung hatinya, lubuk hatinya yang paling dalam sudah timbul rasa curiga dan hal ini menimbulkan rasa sakit seperti disayat-sayat. Tapi bagaimanapun juga NIOBOK hendak merusak atau menghancurkan batu nisan ibunya, bagaimana juga dia tidak boleh berpeluk tangan. Apa salahnya batu nisan bertuliskan Li Hiap? Ibu berkorban bagi rakyat banyak, gugur di medan laga oleh tangan-tangan jahat kaum penjajah, tidak malu kalau dia dijuluki Li Hiap. Demikian batin NIOHOA peduli siapa salah atau benar, umpama betul dia adalah ayah kandungku, meski betul ibu pernah melakukan kesalahan terhadapnya, tidak sepantasnya dia menghina ibuku yang telah tiada. Tapi bagaimana kalau tidak bisa berpeluk tangan? Kini dia sudah tahu laki-laki ini betul adalah ayahnya, mungkinkah dia keluar untuk melambrak ayahnya? Sementara itu telapak tangan NIOBOK sudah terangkat tinggi dan hampir dipukulkan ke batu nisan, saking gusar terasa hampir pecah dada NIOHOA tanpa terasa giginya gemerutuk. Mendadak perwira si Coan itu berteriak, sahabat dari aliran manakah yang sembunyi di sini, silakan keluar. NIOHOA kaget, dia kira jejaknya sudah ketawan. Untung sebelum dia bergerak sudah didengarnya suitan panjang laksana pekihkan naga, lalu didengarnya bentakan Miao Tiang Hong, kunyuk kurang ajar, bentakan sekeras guntur menggetar membuat ciut nyali, tangan NIOBOK yang terangkat di udara gemetar, sesaat dia berdiri melongo. Melompat turun dari atas pohon, secepat kilat Miao Tiang Hong sudah berdiri di depan makam. Makinya sambil menuding, HAUO berlutut dan menyembah minta maaf kepada CILO. Dari malu NIOBOK jadi gusar, jengeknya dingin, aku memaki istriku, apa sangkut prautnya dengan kau? Memangnya kau ini gendaknya weh. Plak, plak sebelum habis dia bicara pipi kanan-kiri NIOBOK sudah kena gampar, mukanya seketika bengap. NIOBOK jadi kalap, kedua tangan bergerak, membentak gusar, biar aku adu jiwa, 10 tahun dia giat meyakinkan Kim Kong Liu Yang Jiu, kini ilmu kebanggaannya dilontarkan, perbawannya memang luar biasa. 4. Penjuru yang kelihatan hanya bayangannya. Ternyata ilmu tunggal warisan keluarganya ini, setiap melancarkan sejurus pukulan, di dalamnya mengandung 6 gerakan yang berbeda, jadi bukan melulu dalam jurus sembunyi jurus, dalam tipu bertambah tipu lagi. Sayang lawan yang dihadapi sekarang justru tokoh silap paling top saat ini, dalam pandangan Miao Tiang Hong, meski Kim Kong Liu Yang Jiu ini bukan permainan anak-anak, paling juga silate akar kucing. Miao Tiang Hong tertawa dingin, katanya, kepandayanmu memang lebih maju dibanding 10 tahun lalu, sayang martabat dan karaktermu tidak lebih baik, justru semakin bejat, lebih rendah dan memalukan dari 10 tahun lalu, khawatir merusak kuburan Hong Chilo, diakerahkan tenaga pukulan memukul mundur. N.I.E. Obok terhuyung mundur dengan badan berputar seperti gang singan, melingkar makin jauh meninggalkan kuburan Hong Chilo. Perwira itu tidak tahu yang datang ini Miao Tiang Hong, mendengar N.I.E. Obok memakinya dia berpikir, apakah orang ini Beng Goan Chau? Kenapa dia tidak memakai golok sedikit bimbang, dilihatnya N.I.E. Obok sudah terhuyung mundur dengan tubuh berputar-putar di sampingnya. Perwira si Chauan ini tidak sempat berpikir, golok dilolos lantas membacok, dari kiri goloknya membacok miring menggunakan jurus Poat Hun Kian Jit, menyingkap mega melihat matahari, dari kanan tajam goloknya menggelincir dengan tusukan, yang digunakan jurus Yan Jin Chilo, Seng Dewi menunjuk jalan, sementara dari tengah, goloknya membacok lurus, serangan yang sekaligus untuk menjaga diri yaitu jurus Tibun San, Palang Pintu Blesi. Tiga jurus berantai ini merupakan serangan mematikan paling lihaing Goho Utoan Bun Tu. Miao Tiang Hang melangkah minggir selangkah, tangannya bergerak dengan Kong Ji Uji Pahtu, dengan jurus Sikwa Tampian, menggantung cambuk miring, secara kekerasan dia rebut golok lawan. Begitu tangannya menangkap tempat kosong, Miao Tiang Hang sudah suseli dengan jurus Pek Kho Liang Chi, Burung Bangau. Tentang sayap, menyempok pergeiangan tangan lawan, tapi sampokannya tetap tidak mengenai sasaran. Namun demikian golok baja perwira itu pun tak mampu mengenai dirinya. Miao Tiang Hang mendengu sekali, jari tengahnya menjentik, kebetulan golok si perwira tengah membelah pula dari tengah, gagang golok telah kena dijentik hingga metu golok berputar arah, membacok pemilik sendiri, kalau dia berlaku kurang gesit menarik tangan, hampir saja jidatnya terbelah oleh golok sendiri. Miao Tiang Hang berkata, kabarnya waktu masih hidup dulu Pak Kiong Bong membeli murid murtad dari perguruan Ngo H.O.U. Toan Buntu, namanya Cho Antai Hock, jadi kawinilah murid murtad itu. Cho Antai Hock gusar, dan beratnya, kawini barang apa, berani memaki dan menghina aku? Miao Tiang Hang tertawa dingin, jengeknya, Ngo H.O.U. Toan Buntu yang diciptakan Chiok Losu dari Jiang Chiu sebetulnya termasuk aliran lurus yang murni, sungguh tak nyana dia mendidik murid durhaka macam dirimu. Kau manusia tidak berbuat baik malah terima menjadi anjing, kenapa salahkan aku memakimu? H.M.M., kabarnya kau hendak menantang Beng Go Ancao bertanding golok, sungguh tidak tahu diri. Kemampuanmu begini saja cuma mengotori golok pusaka Beng Go Ancao, biar aku wakili Beng Go Ancao menghajarmu, di tengah jengek tawanya, mendadak kedua telapak tangannya menari lincah. Kini dia sudah menjajaki permainan golok lawan, dalam beberapa gebrak lagi terdengar terang golok baja di tangan Cho Antai Hock telah dipukulnya jatuh. Setelah berdiri tegak N.I.O. Bok tahu bahwa Miao Tiang Hang pasti tidak akan mengampuni dirinya, mau lari mungkin juga tidak akan bisa lolos, maka dia perlu mengeraskan kepala pura-pura jadi laki-laki gagah. Makinya, Beng Go Ancao adalah gendak perempuan jalan itu, sedang kau jadi gendaknya saja tidak setimpal, kini kau mau bantu sepasang manusia kotor itu membunuh suaminya. Hektometer, sayang semasa Huncilo masih hidup keinginanmu tidak tercapai. Sekarang meski di depan kuburannya kau bisa membunuhku, juga terlambat. Miao Tiang Hang memaki saking gusar, memandangmu kah Huncilo sebetulnya tidak akan kubunuh kau. Sekarang, terpaksa aku har membunuhmu. N.I.O. Bok melawan sekuat tenaga, seringan daun melayang telapak tangan Miao Tiang Hang tiba, gaya serangannya mengandung banyak variasi sukar diraba isi kosongnya, tahu-tahu pipi kiri N.I.O. Bok kena tampar lagi, tamparan kali ini lebih keras dari gebrakan pertama tadi, seketika mukanya seperti ditambal balon merah, ingus bercucuran, mukanya bengap memiru. Coan Taihok berusaha lari, Miao Tiang Hang lantas membentak, lari ke mana? Hihi, kalian dua laki-laki bangsat hari ini harus mampus di depan kuburan Cilo baru terlampia serasa dongkolku, Coan Taihok baru melangkah beberapa tindak lekas dia tarik pula kakinya karena tercedgat lawan, namun dengan keroyokan N.I.O. Bok dan Coan Taihok ternyata mereka hanya mampu melawan 8-10 jurus. Bahwa Miao Tiang Hang hendak membunuh murid murtad dari Ngo H.O. Utoan Buntu memang benar, bilang mau membunuh N.I.O. Bok, cuma menggertaknya saja maklum Miao Tiang Hang paling pegang teguh persahabatan, jelek-jelek N.I.O. Bok adalah suami Hun Cilo, masa tega dia membunuhnya di depan makam Hun Cilo. Jikalau N.I.O. Bok tidak gila dan mau merusak batu nisan Hun Cilo, Miao Tiang Hang tidak akan menampilkan diri. Tapi N.I.O. Hoa yang sembunyi di celah batu tidak tahu jalan pikiran orang, apakah itu gertak sambal atau ancaman sungguhan, dia kira Miao Tiang Hang betul-betul mau membunuh N.I.O. Bok. N.I.O. Hoa memang malu punya ayah serendah ini martabatnya, namun bagaimana juga N.I.O. Bok adalah ayahnya, tegakkah hatinya melihat ayahnya dibunuh orang? Apalagi banyak persoalan yang perlu dia pecahkan, betapapun N.I.O. Bok tidak boleh mati. Sayang sekali, bila N.I.O. Hoa tahu N.I.O. Bok bukan ayah. Kandungnya maka akibatnya mungkin berbeda pula. Sekali mengebas lengan baju kembali Miao Tiang Hang merebut gelok Coan Taihok, di kalah tangannya melayang pula hendak menampar pipi kanan N.I.O. Bok, mendadak dari belakang kuburan dilihatnya seorang pemuda bermuka kotor menerobos keluar. Kedatangan N.I.O. Hoa tepat pada waktunya, kebetulan dia mewakili N.I.O. Bok sambut pukulan Miao Tiang Hang. Begitu telapak tangan mereka beradu terdengar ledakan keras bagai guntur menggelegar. Miao Tiang Hang rasakan telapak tangannya panas dan pedas, tak kuasa tubuhnya limbung sekali. Sementara N.I.O. Hoa tergetar mundur, untung reaksinya cekatan, cepat dia tutul kaki kiri sementara kaki kanan sebagai poros di tempat dia memutar tubuhnya satu lingkaran hingga tidak sampai terhuyung jatuh. Putaran tubuhnya ternyata tetap menghadang di depan N.I.O. Bok. Siapa kau bentak Miao Tiang Hang setelah bersuara heran. Dalam hati dia berpikir, walau aku tidak kerahkan tenaga sepenuhnya, tapi orang ini masih begini muda ternyata mampu menahan T.I.O. H.I. Keng Ku, boleh juga pukulan Miao Tiang Hang kepada N.I.O. Bok tadi bukan hendak membunuhnya maka dia hanya menggunakan tiga bagian tenaganya. Bila telapak tangannya berhantam dengan N.I.O. Hoa baru, dia tahu lawannya bukan lawan enteng baru, dia kerahkan Tai Jing Ka H.I. Keng melawan, tenaga pukulannya memang tidak sepenuhnya, namun demikian, orang yang mampu menangkis tiga bagian tenagamu Miao Tiang Hang dalam kalangan bulim sudah termasuk kelas satu. Reaksi N.I.O. Hoa memang cekatan, namun dengan bekal kungfu Miao Tiang Hang yang sudah sempurna di saat N.I.O. Hoa belum berdiri tegak dia sudah bisa mendesaknya, namun Miao Tiang Hang merasa sayang kepada tunas muda maka pukulan susulannya yang sudah siap dilontarkan terhenti di tengah udara. N.I.O. Hoa tutup mulut, pertanyaan Miao Tiang Hang tidak dihiraukan. Sikapnya sudah jelas bahwa dia bermaksud melindungi dan membela N.I.O. Bok. Muka N.I.O. Hoa berlepotan lumpur, berpakaian seragam G.I.I.M. Kun lagi meski sudah kumai. Coan Tai Hock sadar lebih dulu, hatinya kaget dan senang, teriaknya apakah kau N.I.O. Heng dari G.I.M. Kun. Orang ini buronan raja yang bernama Miao Tiang Hang. N.I.O. Hoa hanya mendengu saja tidak menjawab juga tidak memberi reaksi apapun. Miao Tiang Hang sadar, pikirnya, bocah ini juga cakar alap-alap kerajaan, semakin tinggi kungfunya makin tidak menguntungkan bagi kita. Mumpung ada kesempatan, harus kusikat dia supaya kelak tidak menjadi beban berat. Maka dah membentak, anak muda kalau tahu diri lekas minggir, kalau tidakkah sendiri akan berkorban percuma sembari mengancam, telapak tangan yang terhenti di tengah udara pelan-pelan ditepukan. N.I.O. Hoa tahu lewakang sendiri terpaut jauh dibanding Miao Tiang Hang, namun dia teringat ajaran lewakang dalam hian keng pwekot karya Tio Tan Hang, di mana dia anjurkan menyingkir dari iang isi balas menggempur yang kosong, dengan langkahnya selicin belut dia menyelinap sambil mengembangkan kedua lengan memunahkan membunuhmu. N.I.O. Bek melawan sekuat tenaga, seringan daun melayang telapak tangan Miao Tiang Hang tiba, gaya serangannya mengandung banyak variasi sukar diraba isi kosongnya, tahu-tahu pipi kiri N.I.O. Bek kena tampar lagi, tamparan kali ini lebih keras dari gebrakan pertama tadi, seketika mukanya seperti ditambal balon merah, ingus bercucuran, mukanya bengap memiru. Coan Taihok berusaha lari, Miao Tiang Hang lantas membentak, lari ke mana? Hihi, kalian dua laki-laki bangsat hari ini harus mampus di depan kuburan Cilo Baru terlampiasa rasa dongkolku, Coan Taihok baru melangkah beberapa tindak lekas dia tarik pula kakinya karena tercegat lawan, namun dengan keroyokan N.I.O. Bek dan Coan Taihok ternyata mereka hanya mampu melawan 8-10 jurus. Bahwa Miao Tiang Hang hendak membunuh murid murtad dari Goho Utoan Buntu memang benar, bilang mau membunuh N.I.O. Bek, cuma menggertaknya saja maklum Miao Tiang Hang paling pegang teguh persahabatan, jelek-jelek N.I.O. Bek adalah suami Cilo, masa tega dia membunuhnya di depan makam Cilo. Jikalau N.I.O. Bek tidak gila dan mau merusak batu nisan Cilo, Miao Tiang Hang tidak akan menampilkan diri. Tapi N.I.O. Hoa yang sembunyi di celah batu tidak tahu jalan pikiran orang, apakah itu gertak sambal atau ancaman sungguhan, dia kira Miao Tiang Hang betul-betul mau membunuh N.I.O. Bek. N.I.O. Hoa memang malu punya ayah serendah ini martabatnya, namun bagaimana juga N.I.O. Bek adalah ayahnya, tegakkah hatinya melihat ayahnya dibunuh orang? Apalagi banyak persoalan yang perlu dia pecahkan, betapapun N.I.O. Bek tidak boleh mati. Sayang sekali, bila N.I.O. Hoa tahu N.I.O. Bek bukan ayah kandungnya maka akibatnya mungkin berbeda pula. Sekali mengebas lengan baju kembali Miao Tiang Hang merebut gelok Coan Taihok, dikala tangannya melayang pula hendak menampar pipi kanan N.I.O. Bek, mendadak dari belakang kuburan dilihatnya seorang pemuda bermuka kotor menerobos keluar. Kedatangan N.I.O. Hoa tepat pada waktunya, kebetulan dia mewakili N.I.O. Bek sambut pukulan Miao Tiang Hang. Begitu telapak tangan mereka beradu terdengar ledakan keras bagai guntur menggelegar. Miao Tiang Hang rasakan telapak tangannya panas dan pedas, tak kuasa tubuhnya limbung sekali. Sementara N.I.O. Hoa tergetar mundur, untung reaksinya cekatan, cepat dia tutul kaki kiri sementara kaki kanan sebagai poros di tempat dia memutar tubuhnya satu lingkaran hingga tidak sampai terhuyung jatuh. Putaran tubuhnya ternyata tetap menghadang di depan N.I.O. Bek. Siapa kau bentak Miao Tiang Hang setelah bersuara heran. Dalam hati dia berpikir, walau aku tidak kerahkan tenaga sepenuhnya, tapi orang ini masih begini muda ternyata mampu menahan Tai Jing Kahi. Kengku, boleh juga pukulan Miao Tiang Hang kepada N.I.O. Bek tadi bukan hendak membunuhnya. maka dia hanya menggunakan tiga bagian tenaganya. Bila telapak tangannya berhantam dengan N.I.O. Hoa baru, dia tahu lawannya bukan lawan enteng baru, dia kerahkan Tai Jing Kahi Keng melawan, tenaga pukulannya memang tidak sepenuhnya, namun demikian, orang yang mampu menangkis tiga bagian tenaga Mumi Miao Tiang Hang dalam kalangan Bulim sudah termasuk kelas satu. Reaksi N.I.O. Hoa memang cekatan, namun dengan bekal kungfu Miao Tiang Hang yang sudah sempurna di saat N.I.O. Hoa belum berdiri tegak dia sudah bisa mendesaknya, namun Miao Tiang Hang merasa sayang kepada tunas muda maka pukulan susulannya yang sudah siap dilontarkan terhenti di tengah udara. N.I.O. Hoa tutup mulut, pertanyaan Miao Tiang Hang tidak dihiraukan. Sikapnya sudah jelas bahwa dia bermaksud melindungi dan membela N.I.O. Bok. Muka N.I.O. Hoa berlepotan lumpur, berpakaian seragam G.I.I.M. Kun lagi meski sudah kumai. Coan Tai Hok sadar lebih dulu, hatinya kaget dan senang, teriaknya apakah kau N.I.O. Heng dari G.I.M. Kun. Orang ini buronan raja yang bernama Miao Tiang Hang. N.I.O. Hoa hanya mendengu saja tidak menjawab juga tidak memberi reaksi apapun. Miao Tiang Hang sadar, pikirnya, bocah ini juga cakar alap-alap kerajaan, semakin tinggi kungfunya makin tidak menguntungkan bagi kita. Mumpung ada kesempatan, harus kusikat dia supaya kelak tidak menjadi beban berat. Maka dah membentak, anak muda kalau tahu diri lekas minggir, kalau tidakkah sendiri akan berkorban percuma sembari mengancam, telapak tangan yang terhenti di tengah udara pelan-pelan ditepukan. N.I.O. Hoa tahu Lue Kang sendiri terpaut jauh dibanding Miao Tiang Hang, namun dia teringat ajaran Lue Kang dalam Hian Kang PW ekot karya Tio Tan Hang, di mana dia anjurkan menyingkir dari iang isi balas menggempur yang kosong, dengan langkahnya selicin belut dia menyelinap sambil mengembangkan kedua lengan dan memunahkan pukulan Miao Tiang Hang. Miao Tiang Hang memuji, namun kejap lain dia geleng-geleng serta menyatakan, sayang, N.I.O. Hoa baru keluar kandang dan selama ini belum pernah kebentur lawan tangguh, maka semangat tempurnya menyala, seluruh pikiran ruwet terlempar dari benaknya. Kini benar dia memperaktekan musuh di depan mata, dalam hati tiada musuh, berbagai kungfu yang pernah dipelajarinya dalam sekejap ini seperti terjalin menjadi satu, semuanya dipraktekan dalam permainan pukulan tangan kosong. Tanpa terasa dialawan Miao Tiang Hang sampai tiga puluhan jurus, namun tetap bertahan kuat tidak terdesak sedikit pun. Mau tidak mau Miao Tiang Hang keheranan juga. N.I.O. Hoa dan Coan Taihok juga kegirangan, hasrat melarikan diri semula sudah terlupakan, kini mereka ingin merebut pahala malah. Melihat N.I.O. Hoa bertempur mati-matian, mereka lebih yakin lagi bahwa N.I.O. Hoa perwira gi satu imkun yang remsterius itu. Diam-diam Coan Taihok menyesal, kukira dia barang palsu ternyata tulen, demikian pula N.I.O. Hoa kegirangan, pikirnya, pemuda ini jelas melindungi aku sekuat tenaga. Kenapa dia sebaik ini kepadaku? Oh, ya, mungkin dia tahu bahwa aku yang paling dihargai oleh He Taijin. Haha, mendapat pembantu sebaik ini, kebetulan aku mendapat kesempatan untuk mengganyang Miao Tiang Hang. Miao Tiang Hang masih bermain santai, kaki tangan bergerak lincah, dia hanya memecah sedikit perhatian untuk mematahkan serangan N.I.O. Hoa dan Coan Taihok, sebagian besar tenaga dan perhatiannya dicurahkan menghadapi permainan N.I.O. Hoa. Karena pikiran tenang hati jernih, makin bertempur semangat N.I.O. Hoa makin bergeidah. Tampak permainannya banyak variasi, telapak tangan, tinju, totokan, dan cengkeraman jari, perubahannya beraneka ragam, kakinya pun bergerak lincah dengan langkah kuda, langkah layang, langkah undur lompat dan empat langkah empat pintu, maju mendesak mundur berkelit, semua bergerak leluasa dan lancar. Sungguh sesuai teori yang berbunyi, tenang bagai lautan kokoh seperti gunung, cepat bagai kilat menubruk seperti elang menerkan ayam, lama-kelamaan Miao Tiang Hang tak habis kagumnya, pikirnya, dalam sepuluh tahun mendatang, pemuda ini pasti dapat mengalahkan aku. Sayang sekali tunas muda sebaik ini. Ternyata menjadi antek musuh. Di tengah pertempuran sengit itu, mendadak Miao Tiang Hang bersuit panjang, kini diakerahkan 80% tai jingkahi keng. Sekali pukulan telapak tangan yang ringan bagai kapas mengambang. Gaya pukulannya biasa dan enteng, namun di dalam gerakan umum ini ternyata tersembunyi intisari ilmu silap tinggi yang dapat mengalahkan musuh dengan hanya gerakan yang sederhana. N.I.O.H.A. merasakan dadanya panas, padahal tangan Miao Tiang Hang belum mengenai badannya, tapi dia sudah seperti ditindih palu raksasa beruntun. N.I.O.H.A. terhuyung tiga langkah baru kuasa tegak berdiri, seret pedang tiba-tiba dilolos. Berkerut alis Miao Tiang Hang, katanya, anak muda, masih ingin bertanding pedang dengan aku? Baiklah, biar aku menilai permainan pedangmu. Tak nyana begitu pedang N.I.O.H.A. menusuk tiba, mau tidak mau Miao Tiang Hang berjingkrak kaget. Tusukan ini adalah hasil ciptaan N.I.O.H.A. sendiri, bersumber dari Bu Beng Kiam Hoat. Gaya pedangnya mengembang tidak menentu arah, gerakannya seperti tidak tentu, gayanya juga tidak jelas, namun serangan ini dapat berubah sebarang waktu mengikuti balasan musuh. Semula Miao Tiang Hang kira gerakannya itu jurus Hian Chiao Hoat Sa, tapi mendadak sudah berubah menjadi Soh Chin Pwe Kiam, Soh dan Chin memanggul pedang, lalu berubah pula menjadi gaya J.H.Sip Hoa, J.H. bermain kembang. Beruntun Miao Tiang Hang melawan beberapa jurus, setiap jurus serangan lawan datang dari arah yang tak pernah diduganya untung taraf kepandayan Miao Tiang Hang sudah mencapai bergerak sesuai keinginan hati, beberapa kali dia toh hampir terluka oleh pedang lawan. Miao Tiang Hang adalah jago kosen yang cukup ternama, walau kepandayan N.I.O.H.A. jauh di luar dugaannya, semula dia masih melayani dengan santai, maka bila N.I.O.H.A. sudah mencabut pedang, dia tetap bertangan kosong. Kini baru dia betul-betul mengeluh dan tak sempat mencabut pedang lagi. Mendadak N.I.O.BOK berteriak kegirangan, bagus, hayo pergencar serangannya kita bunuh bangsa keparat ini. Sebelum N.I.O.BOK bicara habis, Coan Taihok sudah melancarkan serangan keji dari Gou Hao Utoan Buntu, jurus palang pintu besi dilancarkan untuk memelah pundak kiri Miao Tiang Hang. Gou Hao Utoan Buntu yang dilancarkan Coan Taihok terlampau ganas dan keji, serangannya juga cukup lihai. Serangannya ini pun tepat waktunya, meski permainannya belum sempurna tapi boleh dikata kebetulan mendapat kesempatan. Di waktu Miao Tiang Hang terdesak oleh rangsakan pedang N.I.O.H.O.K.A., tahu-tahu goloknya membelah tiba. Dengan tangan kosong harus menghadapi serangan ilmu pedang N.I.O.H.O.A. yang lihai menakjubkan, betapapun tinggi kungfunya juga terdesak dan kerepotan, apalagi harus selalu waspada oleh serangan dua lawan yang lain. Mendadak terjadilah suatu peristiwa yang tidak terduga oleh kedua pihak, dikala Coan Taihok membacokan goloknya itu, terdengarlah tiang, di mana sinar putih berkelebat, golok tebal Coan Taihok mendadak kutung menjadi dua sekilasnya melongo, akhirnya sadar bahwa N.I.O.H.O.A. yang membabat kutung goloknya melongo sejenak Coan Taihok lantas berjingkrak, apa yang kau lakukan di akhir N.I.O.H.O.A. salah gerakan hingga secara kebetulan goloknya kutung. Mendadak N.I.O.H.O.A. membentak dengan suara rendah, minggir mendadak dengan gerakan tuting tuwi, kaki menyepak balik, Coan Taihok ditendangnya mencelat setombak lebih, sementara pedang di tangannya masih menyerang kepada Miao Tiang Hong. N.I.O.H.O.B.O.K. juga sudah siap melancarkan Kim Kong Liyok yang jiu hendak mencengkeram tulang pundak Miao Tiang Hong, perubahan ini terjadi begitu mendadak seketika dia terdiam kaget. Miao Tiang Hong heran dan kaget, bentaknya sebetulnya kau ini. Kawan dari kalangan mananya tadi ya pun tidak habis mengerti kenapa N.I.O.H.O.A. yang merangsak sengit dengan ilmu pedang selihai ini mendadak bisa membelah dirinya kawan atau lawan jadi susah dirabah maka mulut berbicara gerakan kaki tangan sedikit pun tidak berani kendor. Tak nyana pedang N.I.O.H.O.A. kembali berkelebat, seret kali ini seperti menyerang dengan jurus Heng Hun Toan Hong, hingga Miao Tiang Hong dan N.I.O.B.O.K. terpisah arah. Tapi jurus ini-ini bukan serangan terbuka, tujuannya jelas, di samping mencegah Miao Tiang Hong mencelakai N.I.O.B.O.K., dia pun berusaha mencegah N.I.O.B.O.K. menyergak Miao Tiang Hong secara licik. Jangan kata Miao Tiang Hong yang memiliki kepandayan tinggi, maha guru silat lagi, N.I.O.B.O.K. juga merasakan maksud dan tujuan gerak pedang N.I.O.H.O.A. ini. Setelah menusukan pedang, dengan menyerahkan suara N.I.O.H.O.A. membentak, enyah, lekas enyah kalian dari sini. N.I.O.B.O.K. masih ragu-ragu, sementara C.O.A.N.T.I.H.O.K. sudah lari sifat kuping membawa lukanya, dia pikir seorang laki-laki harus bisa melihat gelagat, kalau bocah ini membalik muka putar haluan, mengeroyok dirinya bersama Miao Tiang Hong, salah-salah jiwa sendiri bisa celaka. Maka tanpa banyak bicara segera dia angkat langkah seribu. N.I.O.H.O.A. mundur beberapa langkah, pedang di tangan masih berkembang seperti latihan seorang diri layaknya yang benar dia mencegat di depan Miao Tiang Hong supaya tidak mengejar N.I.O.B.O.K. Miao Tiang Hong bingung menghadapi sepak terjang N.I.O.H.O.A. tapi sebagai seorang guru silat dari suatu aliran tersendiri, mana dia sudi pergi begitu saja karena dibentak enyah oleh anak muda ini. sifat gagahnya lantas berkobar, rasa ingin menang menghantui sanubarinya, mumpung N.I.O.H.O.A. mundur beberapa langkah, seret dia pun mencabut pedang, katanya saudara cilik, aku tidak tahukah siapa dan dari mana tapi sekarang tanpa diganggu orang, kita bisa bertanding pedang secara terbuka. Dalam hati N.I.O.H.O.A. berpikir, kau tidak kenal aku tapi aku tahu siapa kau, buat apa aku harus menempurmu. Dia malu mengakui N.I.O.H.O.B.O.K. sebagai ayahnya di hadapan Miao Tiang Hong. Kalau tidak bisa dan malu mengakui, Sukar pula memberi penjelasan kenapa barusan dia melindungi N.I.O.H.O.B.O.K. Di samping itu dalam lubuk hatinya juga dihantui rasa takut, takut Miao Tiang Hong melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Karena itu meski dia tahu Miao Tiang Hong adalah sahabat baik ibunya di masa masih hidup, dia pun tidak berani banyak tanya. Awas, bentak Miao Tiang Hong, sambut serangan seret pedangnya menusuk secepat kilat. Lekas N.I.O.H.O.A. angkat pedang melintang, terang telapak tangan dan pergelangan tangannya tergetar sakit. Seketika N.I.O.H.O.A. melengak dan berubah air mukanya. Miao Tiang Hong tertawa katanya jurusku ini ku tiru dari gerakanmu tadi, entah betul tidak? Gerak pedang yang digunakan Miao Tiang Hong sekarang adalah gerakan N.I.O.H.O.A. untuk menabasku tunggolok Chauan Taihok tadi, bukan saja gerak serangannya mirip, gayanya pun tidak berbeda, sesuai teori ajaran silat. Dikala sepasang pedang beradu, menggunakan waktu yang tepat, hanya terpaut waktu sedetik sebelum lawan sempat melontarkan seluruh tenaganya, dengan tenaga sendalan menabas kutung senjata lawan, ini sesuai dengan teori yang diajarkan dalam Hian Kang P.W.E.K.O.T. yang dipraktekkan N.I.O.H.O.A. tadi. Bekal kungfu N.I.O.H.O.A. sekarang jelas tidak boleh dibanding dengan Chauan Taihok, jelas N.I.O.T. yang hang takkan mampu melakukan apa yang dilakukan N.I.O.H.O.A. waktu menabasku tunggolok Chauan Taihok tadi. Tapi N.I.O.T. yang hang agaknya bermurah hati waktu melontarkan serangannya kalau dia kerahkan tenaga muminya umpama tidak mampu menabasku tungg pedang N.I.O.H.O.A. juga sudah mengdutarnya terlepas jatuh. N.I.O.H.O.A. Bagusar, serunya, ilmu pedangmu sepuluh lipat lebih lihai di ariku, aku jelas bukan tandinganmu, apa kehendakmu, kenapa mengolok-olok? N.I.O.T. yang hang tergelak, katanya, kurasa tidak demikian, taraf ilmu pedangmu tidak sampai di sini saja, kenapa kelihatannya kau punya ganjalan hati? Awas jurus kedua aku tidak sungkan lagi, tiba-tiba sirna senyumnya, katanya dengan serius, Tadi kau membantu aku, dengan jurus ini aku tidak melukai kau, jadi satu sama lain tidak saling hutang. Sejak sekarang kita boleh bertanding lagi. Terpancing rasa ingin menang serta hatinya sedang dirundung sedih, maka mati hidup jiwa sendiri tidak dipikir lagi. Bentaknya, baik, mari maju. Kalau mampu boleh kau bunuh aku, siapa suruh kau berbelas kasihan kepadaku? Bagus anak muda punya ambisi besar, puji N.I.O.T. yang hang, dalam hati dia berpikir, walau bocah ini jadi antek kerajaan, tapi jiwanya berbeda dengan anjing alap-alap biasa. Karena rasa dongkol menjalar dalam hati, N.I.O.H.A. memutar pedang secepat baling-baling, sekaligus dia menyerang tujuh jurus. M.I.O.T. yang hang balas lima jurus, gerak pedang N.I.O.H.A. agaknya lebih cepat, namun dia tetap tak berhasil menemukan titik kelemahan M.I.O.T. yang hang, akhirnya dia sadar, kenapa aku melupakan inti dari Bu Beng Kiam Hoat? Bu Beng Kiam Hoat mengutamakan perubahan mengikuti situasi lalu menundukan lawan lebih dulu. Setelah menenangkan hati N.I.O.H.A. tidak diburu nafsu, maka tidak menyerang dengan kecepatan gerak pedangnya lagi, kini dia bertempur secara grillia dengan M.I.O.T. yang hang. Seluruh kungfu yang berhasil diselami, dipraktekan dan dikembangkan mengikuti perubahan serangan lawan yang lihai, ternyata variasi gerak serangannya tak habis-habis, memerondong sederas hujan. Kini M.I.O.T. yang hang mulai memperlambat gerakannya, setelah puluhan jurus pula, ujung pedang kedua orang seperti dibebani. Barang berat, lama baru melancarkan sejurus serangan. Menuding ke timur menggaris ke barat, senjata tidak beradu, malah jarak mereka pun semakin jauh kira-kira setombak lebih, hakikatnya mereka tidak pernah bertempur secara ketat lagi. Kelihatannya kedua pihak hanya bergaya sendiri dan memasang kuda-kuda sedang latihan dengan santai, yang benar mereka masih terus bertanding sengit, lebih seru dan menegangkan daripada bertanding secepat kilat tadi. Beberapa kejap lagi gerak-gerik mereka lebih lamban pula. Tapi begitu sama-sama melompat, secepat kilat pula beberapa gebrak mereka saling serang. Dikala saling serang itu, gaya permainan mereka justru berlawanan satu dengan yang lain. Jurus-jurus aneh dan lihai N.I.O.H.O.A. ternyata tidak habis-habisnya, sebaliknya permainan M.I.O.T. Yang Hang biasa saja, tiada keistimewaan, tidak mengutamakan perubahan tapi lebih mementingkan pertahanan dan balas menyerang. Setiap pedang beradu, mau tidak mau tersirap hati N.I.O.H.O.A., tangannya pegal kesemutan. M.I.O.T. Yang Hang menghela nafas, katanya, bicara tentang kehebatan variasi ilmu pedang dalam zaman ini, yakin hanya beberapa gelintir jago saja yang mampu menandingi kau. Tapi pada inti permainan jong, joh dan tai, berat, sederhana dan besar, ku rasa kau masih perlu melangkah setapak lagi. Ilmu pedang umumnya mengutamakan gerak enteng dan lincah. Enteng dapat mengatasi berat, variasi mengalahkan sederhana, kecil menindas yang besar. Tapi kalau bicara tentang taraf latihan yang mencapai tingkat kesempurnaan, praktek sering terjadi kebalikan dari teori, angkat berat seperti enteng, gerakan sederhana mengandung banyak variasi, seperti gerakan besar padahal kecil. Dalam hati N.I.O.H.O.A. berpikir, Jong, Joh dan Tai, tiga sari ilmu pedang siapa tidak tahu, jikalau aku sempat meyakinkan Hian Kang PW ekot beberapa tahun lagi, belum tentu aku kalah terhadapmu, bukan N.I.O.H.O.A. tidak paham teori ilmu pedang tingkat tinggi, soalnya lewekangnya masih terlalu rendah. Tapi dia masih menyatakan, terima kasih atas petunjukmu, mendadak ujung. Pedangnya menuding miring ke atas, diam tidak bergerak, dengan tajam dia awasi ujung pedang N.I.O.T. Yang Hong. N.I.O.T. Yang Hong melengah sejenak, katanya tertawa, bagus, ternyata kau lebih lihai dari aku. Sungguh aku ini mengagulkan diri menjadi guru di depan seorang ahli. Pertandingan pedang kedua pihak ini berubah pula dalam bentuk yang berbeda, masing-masing mencari titik kelemahan dan kesalahan gerak, hakikatnya tidak perlu bergerak dan menyerang lagi. Kadang kalau hanya sedikit menggerakan atau memindah letak pedang, mengubah letak ujung pedang yang mengincar tubuh lawan. Setengah jam tanpa terasa telah bertahan sama kuat, diam diam N.I.O.T. sudah mengeluh dalam hati. Ternyata bertanding kera demikian justru memeras tenaga dan semangat. Setelah bertanding setengah jam lagi N.I.O.T. sudah merasa lelah. Mendadak N.I.O.T. jumpalitan keluar dari kalangan, pedang dibuang ke tanah dan berkata dengan murka, aku sudah kalah, terserah bagaimana kau mau membunuhku. N.I.O.T. yang hang pegang kencang gagang pedang, ujung pedang mengancam leher N.I.O.H.O.K.A. cukup dua langkah. Maka bila ujung pedangnya disorong ke depan, pemuda berilmu pedang tinggi ini sudah dapat dibunuhnya, melenyapkan petaka di kemudian hari bagi kalangan pendekar. Tapi entah kenapa, beberapa kali nafsu membunuh sudah membakar hati tetap dia tidak tega turun tangan. Akhirnya dia menghela nafas panjang, katanya, sia-sia kau memiliki kepandayan sebagus ini tapi tidak tahu memerdakan putih dan hitam, baik dan buruk, terima menjadi antek orang membantu kejahatan. Hari ini aku tidak membunuhmu, silakan kau pikir dan renungkan sendiri patutkah perbuatanmu habis bicara pedang disarungkan lalu pergi sambil bersenandung. N.I.O.H.A. menjublek mendengarkan makna senandungnya, suaranya yang lantang mengelun lembut dalam lembah menimbulkan gema panjang di tengah udara. Senandung yang membawa kerisauan hati, bermakna gagah dan penuh sifat perjuangan. Agaknya Mia O.T. Yang Hang ingin melampiaskan rasa. Rindunya di depan makam Hong Chilo. N.I.O.H.A. tahu dan merasakan rindu itu, tapi terasa pula dalam nada senandung itu mengandung isak yang memilukan mohon diri kepada kawan karib yang telah tiada. Sementara kawan karibnya itu adalah ibu kandung sendiri. Ingin menangis tapi air mata tidak bisa keluar. N.I.O.H.A. jadi hampa perasaan. Sekarang dia tahu banyak persoalan yang dulu tak pernah diketahui meski dalam alam mimpi, tapi kabut pekat masih menyelimut tisanubarinya. berdiri tegak di depan makam ibunya, lama dan lama sekali akhirnya dia berlutut dan menyembah tiga kali, katanya, Ibu, sungguh sengsara hidupmu, sudah mati masih ada juga orang yang mencaci maki dirimu. Tapi apapun yang dikatakan mereka, kau tetap adalah ibuku yang tercinta dan kuhormati. Ada juga isi hatiku yang ingin kuutarakan kepadamu, aku harus mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya, mencuci bersih nama baikmu. Setelah mohon diri kepada ibunya, rasa dukanya sungguh tak terlukiskan. N.I.O.H.A. jemput pedangnya yang dibuang di tanah lalu berlari pergi sambil menutup muka dengan kedua tangan. Dunia seluas ini, kemana dirinya harus pergi? Dia tidak tahu juga tidak mau memikirkan. Dia hanya lari dan lari kesetanan tanpa arah tujuan, semak belukar dianggap tanah datar, pakaiannya koyak, kulit badannya lecet juga tidak dihiraukan, tidak merasa sakit. Tanpa terasa dia lari ke puncak sebuah gunung, seperti balon kempes. Akhirnya N.I.O.H.A. menjatuhkan diri duduk di tanah terus menangis menggerung-gerung. Di tengah isak tangisnya itu mendadak didengarnya seseorang berkata, Ho Aji, syukurlah bila kau bisa menangis, suaranya sudah hamat dikenal. N.I.O.H.A. kaget, mendadak berjingkrak berdiri. Orang ini sudah berdiri di depannya, siapa lagi kalau bukan ayahnya, N.I.O.BOK. Setelah diusir N.I.O.H.A., semakin berpikir N.I.O.BOK makin curiga. Kenapa pemuda yang tidak dikenal asal lusunya ini mau melindungi dirinya? Kenapa pula melarang Cho Antai Hock membokong Nia Oti Yang Hong, malah Cho Antai Hock ditendangnya mencelat dan berbalik mengusir dirinya? N.I.O.BOK memang sedikit pintar, setelah beberapa persoalan yang tidak dimengerti dirangkai serta dicerna dengan seksama, akhirnya berhasil dan menyimpulkan suatu analisa. Sekarang aku tahu siapa pemuda itu. Dia pasti Aho A, tapi mungkin dia belum tahu asal lusulnya sendiri, kalau tidak dia pasti membiarkan M.I.O.T. Yang Hong membunuhku. Setelah berhasil membongkar asal lusul N.I.O.H.O.K.A., bahwa pemuda yang berkepandaian tinggi ini ternyata adalah putranya, ya, paling tidak dirinya pernah merawat dan memeliharanya, diam di Amen I.O.BOK amat girang. Tapi di hadapan putranya ini dia harus bermuka-muka dan menyembunyikan wataknya. Dia harus bersandiwara sungguh-sungguh, supaya N.I.O.H.O.A. tidak tahu kemunafikan dirinya, supaya rencana jahatnya tidak gagal. Punya seorang anak setinggi itu ilmu silatnya, bila mau mengakui dirinya sebagai ayah, bukankah berarti dirinya mendapat rejeki? Oleh karena itu, kini setelah N.I.O.BOK berdiri di hadapan putranya mau tidak mau terpaksa dia harus bersikap sebagai orang tua yang welas asih, ayah yang arif dan penuh kasih sayang, bertemu dengan anak yang telah hilang sekian tahun lamanya, harus senang juga sedih dan terharu. Sekali menangis, segala duka lana kehidupan selama ini tercurahkan dalam air mata yang tak terbendung, namun pikiran menjadi lebih jernih. Malah N.I.O.H.O.A. yang tidak pernah mengenyam apa artinya cinta seorang ayah, mendengar pertanyaan N.I.O.BOK yang bernada menghibur dan penuh kasih sayang lagi, seketika dia merasa dadanya seperti bergejolak. Pikiran kalut hati tidak tenteram, apakah dia harus mengakui ayahnya serta menyembahnya atau anggap tidak kenal sama sekali? N.I.O.BOK berkata lebih lanjut, ibumu mati begitu mengenaskan. Tidak heran kalau kau menangis sesedih itu. Tapi yang mati tidak dapat hidup lagi, kau masih punya ayah yang masih sedar bugar. Untung dia tidak berbicara tentang dirinya begitu mendengar ucapannya, amarah N.I.O.H.O.A. malah memuncak. Dalam hati N.I.O.H.O.A. membatin, sungguh tidak tahu malu, masih berani kau menyinggung ibu di hadapanku. Apa sebab kematiannya? Beliau mati di tangan musuh. Kau justru mencuri hidup dan terima menjadi antek musuh membunuhi kawan sehaluan. Melihat N.I.O.H.O.A. diam saja, tidak tahu apa yang sedang dipikir, namun dinilai dari sudut baikan I.A., dia beranggapan dengan pancingan hubungan ayah dan anak meski N.I.O.H.O.A. berhati baja. Akhirnya juga terbujuk luluh, maka dia berkata pula, aku tahu kau ini adalah anak H.A., apakah kau tidak tahu kalau aku ini ayahmu? Sungguh tak tahan lagi N.I.O.H.O.H.O.A., dia membentak dengan suara serak, kau membual apa? Ayahku sudah lama mati, berani kau memalsu ayahku. Kau, N.I.O.H.O.H.O. dari sini. N.I.O.H.O.H.O.H.O. N.I.O.H.O.H.O.A., jangankah salah sangka? Aku betul adalah ayahmu, aku. Belum mati, dulu aku hanya pura-pura mati, soalnya urusan amat mendesak, kalau kau ingin tahu. Siapa bilang aku salah, sentak N.I.O.H.O.H.O.A. berjingkrak berdiri, kau lah yang salah. Ya, ya, betul memang aku yang salah, N.I.O.H.O.H.O.H.O.B.O.H.O. tersipu-sipu. Tapi apa kau tidak ingin tahu kenapa aku melangkah ke arah yang salah? Aku tidak kenal siapa kau, bersetan dengan persoalan yang ingin kau katakan. Kalau masih berani kau mengaku sebagai yayahku, aku tidak akan sungkan kepadamu. Waktu mengatakan sungkan, mendadak dia angkat tangannya menabok batu di sebelahnya menjadi hancur. N.I.O.H.O.H.O.A. melampiaskan rasa dongkolnya, tapi jantung N.I.O. Bok kebat-kebit melihat kehebatan pukulannya. Karena juri dan bingung, apa boleh buat, terpaksa N.I.O. Bok mundur dari depan N.I.O. Hoa, gumamnya, baik, baiklah aku akan pergi. Suatu hari kau pun akan mengerti duduknya persoalan, dalam hati dia mengharap N.I.O. Hoa tanya mengerti soal apa, tapi N.I.O. Hoa tidak tanya. Walau kebingungan dan kehabisan akal, tapi N.I.O. Bok merasa berat untuk melepaskan muslihatnya. Setelah mundur puluhan langkah yakin dalam jarak sejauh ini N.I.O. Hoa takkan dapat memukul dirinya, dia berdiri diam, dalam hati berpikir kera bagaimana untuk memujuk N.I.O. Hoa. Sebenarnya bukan N.I.O. Hoa tidak ingin tahu banyak persoalan yang selama ini mengganjal hatinya, dan dia tahu hanya N.I.O. Bok yang dapat membuka persoalan yang membelit hatinya. Walau dia juga tahu kalau N.I.O. Bok tidak akan bicara jujur terhadap dirinya. Tapi patutkah dia mengakui Ayah Bangsat ini? Kalau harus mengakui Ayah Bangsat, baru duduk persoalannya menjadi terang, betapapun dia tidak kera, lebih baik persoalan itu tetap terselubung di dalam benaknya. Setelah yakin akan rencananya, N.I.O. Bok batuk-batuk lalu berkata, biar ku kisahkan satu cerita kepadamu, kau boleh tidak anggap aku sebagai Ayahmu, demikian pula kisah ini boleh kau anggap sebagai cerita yang tiada sangkut lautnya dengan dirimu. Tapi kisah ini adalah cerita nyata, tanpa dijelaskan, orang pun sudah tahu bahwa kisah yang akan diceritakan itu bukan lain adalah pengalaman hidupnya sendiri. Melihat N.I.O. Hoa tidak memberi reaksi atau buka mulut memaki dirinya, legalah hati N.I.O. Bok, maka kisah yang sudah dirangkai sebelumnya perlahan-lahan dia ceritakan. Ada satu orang piausu yang terkenal di kalangan Kangou, walau kepandainya tidak terhitung tinggi, tapi hubungannya luas dan banyak kenalan, demi mempertahankan sesuap nasi maka dia banyak mengikat persahabatan dari golongan hitam maupun aliran putih. Terutama dari golongan pendekar, tidak sedikit pula sahabatnya. N.I.O. Hoa berpikir, ucapannya ini mungkin tidak bohong, kalau tidak tak mungkin ibu dulu mau menikah dengan dia. Tapi, N.I.O. Bok meneruskan kisahnya, walau temannya banyak tapi yang betul-betul dapat dianggap teman sejati hanya satu, temannya itu adalah seorang pejuang bangsa penentang penjajah. Malah dia bukan pendekar sembarang pendekar, tapi adalah seorang pemimpin besar laskar rakyat di Siow Kim Jeon. Melonjak jantung N.I.O. Hoa mendengar sampai di sini. Akhirnya membicarakan Beng Go An Chow. Ingin aku tahu bagaimana komentarnya tentang Beng Tai Hiap? Tapi waktu Piausu itu berkenalan dengan temannya itu, teman itu belum pernah pergi ke Siow Kim Jeon, dia sering bertemu ke rumah Piausu temannya itu. Piausu muda itu punya seorang istri cantik bijaksana, orang persilatan juga, setiap kali datang bertemu ke rumah Si Piausu, istri Si Piausu sering keluar menyambut dan meladeni. Hidup Piausu itu cukup bahagia, punya istri cantik, bijaksana dan baik hati, punya teman baik dan tak lama kemudian istrinya melahirkan seorang putera, sekeluarga hidup tenteram sentosa dan bahagia. A.I., sungguh bencana sukar di bendung, suatu hari terjadilah suatu peristiwa memalukan yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Diam-diam berdebar jantung N.I.O. Hoa mendengar sampai di sini, pandangannya gelap, ingin dia mendekap telinga sendiri, tapi badan terasa lunglai. N.I.O. Bok pura-pura menderita tekanan batin, katanya dengan tertawa rawan, ternyata istri dan sahabatnya itu adalah kenalan lama, tapi hal ini di luar Tau Seng Piausu. Sahabatnya itu ternyata masih menaruh cinta dan kasmaran pada istri sahabatnya, meski dia sudah menikah punya suami, tapi cintanya tidak pemah pudar. Tujuannya berkenalan dengan S.J. Piausu bukan lain adalah untuk bisa berdekatan dengan istrinya. Mungkin dulu mereka adalah sepasang kekasih, atau mungkin bukan? Tiausu itu tidak percaya bahwa sebelum ini mereka sudah ada hubungan cinta gelap, penyelidikan belakangan tetap tidak ada bukti bahwa dulu mereka adalah sepasang kekasih. Sungguh mengemaskan adalah sahabat itu menggunakan carrier rendah dan kotor. A.I., sebagai pendekar besar yang ternama dan diakui kalayak ramai, siapa pemah menyangka bahwa dia manusia berkulit serigala. Diam-diam dia mengadakan hubungan gelap dengan istri si Piausu, tapi si Piausu masih tidak tahu menahu. Tapi kertas mana bisa membungkus api, suatu ketika si Piausu pulang dari perjalanan ekspedisi yang jauh dan melelahkan, beruntung kerja kali itu leluasa dan mencapai tujuan dengan aman, pulangnya lebih dini dari waktu yang ditetapkan. Waktu dia tiba di rumah, dilihatnya temannya itu berada di kamar bersama istrinya, A.I., memalukan kalau perbuatan kotor ini ku ucapkan sendiri, yakinkah sendiri akan merinding mendengar ceritaku, baiklah tidak perlu ku jelaskan kejadian itu. Hampir saja N.I.O. Hoa pingsan, tapi dia tidak percaya 100% bahwa kisah ini memang kenyataan. Pikirnya, kalau Bengko Ancao sering datang ke rumah, kenapa jarang melihatnya? Walau usiaku masih kecil dan waktu dia mati aku baru berusia 7 tahun, bila aku pernah melihat Bengko Ancao, orang yang setenar dia, tidak mungkin aku tidak punya kesan sama sekali terhadapnya. Agaknya N.I.O. Bok meraba jalan pikiran N.I.O. Hoa, katanya lebih lanjut, memergoki perbuatan kotor istrinya, si Piausu amat sakit hati, maka dia berkata kepada Seng istri, seharusnya aku bisa mengalah dan merangkap perjodohan kalian, tapi anak masih kecil dan perlu perawatan ibunya, bagaimana setelah anak ini besar baru kau berpisah dengan aku? istrinya menangis sedih dan mengakui kesalahannya, mohon Seng suami memaafkan. Piausu itu memang amat mencintai istrinya, maka dia menyatakan asal istrinya bertobat dan menyesali perbuatannya, selanjutnya putus hubungan dengan orang itu, maka Piausu itu masih mau rujuk kembali dengan dia. Sejak peristiwa itu, istri si Piausu memang jarang keluar pintu, seperti dahulu dia memang istri baik yang bijaksana. Hubungan dengan sahabatnya itu sudah putus dan orang itu pun tidak pemah datang ke rumahnya. Rangkaian ceritanya memang sempurna, seorang anak kecil yang belum genap setahun sudah tentu takkan ingat kepada tamu bapaknya yang sering datang. N.Y.O. Bok menghela nafas panjang, sikapnya bimbang ingin melanjutkan tapi segan, akhirnya dia mengertak gigi, katanya, umumnya habis hujan terbitlah terang, si Piausu anggap persoalan sudah jernih, tak nyana hubungan cinta kedua orang itu ternyata tidak pemah padam. Kira-kira tujuh tahun kemudian, sahabat itu secara diam-diam kembali ke tempat lama. Kedatangannya kali ini lebih berani lagi, dia membujuk istri Piausu itu minggat bersama dia. Semula N.Y.O. Hoa belum genap setahun, tujuh tahun kemudian adalah tahun di mana N.Y.O. Bok pura-pura mati. N.Y.O. Hoa merinding dibuatnya. Apa betul ibu berbuat serong dengan Benggo Ancau? Aku tidak percaya, tidak percaya. Suara N.Y.O. Bok serak, sikapnya pura-pura sedih dan putus asa, katanya lebih lanjut, malam itu, ai, malam itu, mereka berunding di taman belakang merencanakan untuk minggat, dan ketawan oleh si Piausu, malu perbuatan rendahnya ketawan, dia turun tangan lebih dulu, sekali pukul si Piausu dipukulnya roboh. Untung beberapa murid si Piausu mendengar ribut-ribut berlari keluar. Mengingat pihak sendiri salah sebelum orang banyak keluar, orang itu sudah melarikan diri. Maka Piausu itu pun tidak sampai terbunuh. Keburukan keluarga betapapun tak baik tersiar di luar, terpaksa si Piausu hanya bilang kemasukan maling di rumahnya. Lapat-lapat N.Y.O. Hoa masih ingat keributan adanya maling di malam hari dulu, esok harinya ayahnya lantas dinyatakan mati menggantung diri. Setelah dia besar, terasa kedua peristiwa ini satu dengan yang lain ada hubungannya, di samping dia merasa heran, mana mungkin seorang maling punya nyali sebesar itu berani. Menyetroni rumah busu besar yang terkenal berkepandaian tinggi, dalam kisah N.Y.O. Bog, busu terkenal dia ubah menjadi Piausu supaya tidak menimbulkan kecurigaan, tapi apa sangkut laut kedua hal ini, N.Y.O. Hoa sendiri juga merasa heran dan tidak habis mengerti. Kini setelah mendengar cerita N.Y.O. Bog baru dipahami ternyata kejadian adalah berkisar perbuatan seseorang yang tidak pernah diimpikan. Tapi apakah kisah itu betul terjadi? Tidak aku tidak boleh percaya, Tidak percaya, Marah, sedih dan terhina dan berbagai perasaan ruwet semua bergejolak dalam sanuberinya, tubuh N.Y.O. Hoa menggigil hatinya menjerit-jerit. Tujuan N.Y.O. Bog memang hendak mematahkan semangatnya, katanya pula setelah menghela nafas, yang paling membuat Piausu sedih adalah waktu orang itu hendak membunuh suaminya, sang istri ternyata berdiri menonton tidak berusaha menolong atau merintangi, setelah dia terpukul roboh seng istri juga tidak berusaha membimbingnya. Ketika kembali di kamar, dengan suara sinis istrinya berkata, kau sudah melakukan perbuatan yang memalukan, apakah kau kira aku masih mau menjadi istrimu Piausu? Memang tahu kejadian kali ini tidak seperti kejadian dulu yang bisa dirujukan kembali tapi tak pernah dia sangka bahwa seng istri justru tega melontarkan perkataan yang diputar balik. Perbuatan kotor dia yang melakukan tapi dia justru menuduh aku. Piausu rela memberi surat cerai, namun rasa penasaran ini betapapun tidak terlampiaskan maka dia tanya kepada seng istri, aku pernah melakukan perbuatan apa yang memalukan dirimu. Coba kau jelaskan istrinya bilang, perbuatanmu sendiri, yakin kau tahu sendiri pula. Orang-orang gagah dikangau, siapa tidak memandang rendah dirimu, masih perlu aku menjelaskan satu per satu? Hektometer, kau boleh mengusir dia dari sini tapi takkan mungkin mengusir dia dari lubuk hatiku, habis bicara dia lalu membelakangi seng suami tidak mau bicara. Di samping sedih Piausu putus asap pula, setelah keluar dari. Kamar baru rasa marah mendorongnya untuk mencari jalan pendek. Betapapun seng istri masih punya perasaan, dia berusaha menolongnya. Maka dia tanya istrinya kenapa tidak membiarkan dia mati saja, semula di akhirah istrinya sudah bertobat dan menginsafi perbuatannya tak nyana jawaban seng istri sungguh amat di luar dugaan. Dia bilang, dalam hatiku, aku sudah anggap kau sudah mati. Dalam keadaanmu sekarang, memang lebih baik kalau membuat orang percaya bahwa kau sudah mati. Tapi bagaimana aku tega kalau anak tidak punya ayah, maka terpaksa aku mengharap kau tetap mencuri hidup secara diam-diam, sudah tentu perkataannya itu amat menjengkelkan seng suami hingga hampir saja dia mati lagi saking marah. N.I.O. Hoa bingung dan tersesat ke arah yang tidak menentu hingga dia merasa simpati kepada seng Piausu, pikirnya, kalau ceritanya itu benar, adalah logis kalau dia mencari jalan pendek. N.I.O. Bok mengusap air mata, katanya lebih lanjut, sudah tentu bukan kepalang marah, malu dan penasaran si Piausu, akhirnya dia dekat, baiklah aku mengalah supaya mereka bisa hidup bersama, maka dia pura-pura mati. Dia harus hidup untuk menyelidiki persoalan ini sampai terang. Kenapa istrinya tega berkata demikian? Bukan mustahil di belakang persoalan ini ada muslihat keji. Belakangan baru, dia tahu, ternyata sahabatnya itu menyiarkan kabar angin di Kangong, dikatakan dia kena tipu antek kerajaan dan sekarang sudah menjadi anggota anjing alap-alap. Padahal dia punya hubungan luas antara golongan hitam dan aliran putih, dalam gilin kun juga ada teman yang dikenalnya. Oleh karena itu kabar angin yang diucapkan oleh seorang pendekar yang diakui oleh kaum persilatan sebagai teman baiknya itu, bukan saja orang luar percaya istrinya pun percaya 100%. Dalam keadaan demikian bila dia kebentur di tangan golongan pendekar penantang kerajaan, meski lidahnya kering pun dia tidak akan bisa membelah diri. Malah menurut apa yang dia ketahui, khawatir perbuatan kotornya sendiri terbongkar, maka dia berusaha membunuh sahabatnya itu. Baru sekarang dia mengerti bahwa Istrinya suruh dia pura-pura mati adalah masih mengingat adanya hubungan suami-istri. Akan tetapi, betapapun dia tidak bisa menjadi mayat hidup untuk selamanya HMM, urusan memang sudah mendesak, langkah juga sudah salah, untuk menghindari tangan jahat sahabatnya itu, dia pikir kalau dia sudah memfitnahku sedemikian rupa, baiklah aku pura-pura jadikan sesungguhnya karena itulah didesak oleh situasi dan kondisi terpaksa dia menyembunyikan diri dalam kalangan Gilim Kun, mohon perlindungan dari para sahabatnya yang berada di kalangan pemerintah. Mendengar sampai di sini, kembali membara amarah N.I.O. Hock A., pikirnya, enak saja kau ngomong, setelah menjadi antek kerajaan, mana boleh dianggap kecerobohan belaka, memangnya seringan ini dosamu. Agaknya N.I.O. Hock merasakan sorot metu N.I.O. Hoa yang kurang senang, lekas dia menambahkan. Sedikit kecerobohan ini memang menyebabkan kesalahan lebih besar dalam hidupnya. Tapi dia sih belum sampai betul-betul bejat dan terima menjadi alat penjajah membunuhi sesama bangsa dan saudaranya. Setelah dia pura-pura mati, maka istrinya itu pun direbut oleh sahabatnya yang keji bagai serigala itu, suatu hari berita ini masuk ke telinganya, betapa hatinya takkan marah dan penasaran, dendamnya lebih membara. Perlu diketahui Song Teng Siau dan Beng Go An Chau adalah sepasang sahabat yang tak pernah berpisah, ibarat sendok dan gatpu. N.I.O. Hoa tahu akan persahabatan mereka yang kental dan abadi. Maka diam-diam berpikir, jadi waktu Song Teng Siau merebut aku dari rumah adalah karena dia mendapat petunjuk dari Beng Go An Chau. Untung belakangan kedua guruku berhasil merebut diriku dari tangan Song Teng Siau, kalau tidak aku diasuh dan hidup di tangan musuh. N.I.O. Bok pandai melihat Rona Muka menerka perasaan, dia tahu sedikit banyak N.I.O. Hoa sudah terkena oleh kisahnya, dalam hati amat senang, katanya pula, bahwa puteranya juga direbut musuh, sudah tentu lebih benci pula Piausu itu hingga hampir gila. Waktu dia sudah nekat hendak minta bantuan teman-temannya dari GIIM kun menuntutkan balas, tapi akhirnya dia dapat berpikir panjang, sekali salah tak boleh diulang kesalahan itu, jangan lantaran dendam pribadi sehingga dirinya terperosok semakin dalam kejurang nista. Karena itu meski berada di dalam kalangan GIIM kun, selama 10 tahun ini dia tetap reman, pangkat atau tugas pun tidak pernah diadapatkan. Memang lantaran suatu kesalahan langkah, hingga tidak terhitung sebagai kaum pendekar, tapi dia yakin selama ini belum pernah mencelakai orang baik. N.I.O. Bok mencuci bersih nama baik sendiri dan menempelemas di muka, di luar taunya bahwa pembicaraannya dengan Coan Taihok di depan makam Hong Chilo telah dicuri dengar oleh N.I.O. Hoa. Semula N.I.O. Hoa sudah merasa simpati kepadanya, tapi setelah mendengar cerita sampai di sini, kembali amarahnya terbakar, jengeknya dalam hati, tadi kau berunding dengan orang si Coan itu hendak membekuk aku yang dianggap terwan ini untuk mendapat pahala. Orang si Coan tadi juga bilang bahwa kau sekarang adalah orang kepercayaan Hei Taijin, walau aku tidak melihat sikap dan mimik mukamu, tapi dari nada suara dapat kurabah bahwa kau sangat senang dan bangga. N.I.O. Bok bersandiwara secara sungguh-sungguh. Entah dari mana dia berhasil memeras air mata sambil mengusap metu dia membuang ingus, katanya, sepuluh tahun kemudian, istri Piausu itu sudah mati, tapi anaknya belum berhasil ditemukan. Sepasang suami istri yang sebetulnya hidup rukun penuh cinta kasih, siapanya nah akhirnya mengalami nasib sejelek itu. Sumber petaka dari peristiwa ini bukan lain adalah sahabat baiknya yang pura-pura jadi orang gagah berjiwa ksatria segala. Lebih menyedihkan lagi, dia hanya punya seorang putra tapi, tidak diketahui di mana sekarang putranya berada, bagaimana nasibnya? Jikalau dia dapat menemukan putranya itu, yakin dia pasti dapat bertobat dan kembali ke jalan baik. Umpama tidak setimpal jadi kaum pendekar, betapapun dia juga ingin menjadi manusia yang dihormati dan dihargai. N.I.O. Hoa berpikir dalam hati, manis juga ucapanmu, sayang aku bukan lagi anak umur 7 tahun yang gampang ditipu dengan bujuk rayu mulut manis. Khawatir dia tidak percaya sengaja N.I.O. Bok menambahkan, mungkin kau bisa bertanya begini, kenapa harus putranya itu ketemu baru dia mau bertobat dan insyaf akan kesalahan? Karena sekarang usianya sudah agak lanjut, kepandainya pun tidak tinggi. Tanpa dibantu anaknya jelas dia tidak akan bisa lolos dari genggaman musuh. Apalagi dia harus menuntut balas, padahal sahabatnya itu memiliki ilmu golokilat nomor satu di dunia, jikalau dia tidak sembunyi di kalangan tentara, mungkin sejak lama takkan lolos dari kekejian temannya itu. A.I., terpaksa dia mengharap anaknya yang sekarang sudah besar memiliki ilmu tinggi, bukan saja melindungi juga menuntutkan balas sakit hatinya. Sampai di sini diam di Amen. Yeobok melirik ke arah anaknya dan memperhatikan perubahan rona mukanya. Di luar taunya N.I.O. Hoa sedang berpikir, umpama betul kau punya maksud baik hendak bertobat dan menginsafi kesalahan, umpama harus mati di tangan musuh juga setimpal dan berusaha melarikan diri. Hektometer, kau merangkai cerita ini jelas untuk menipu aku. N.I.O. Boa menghela nafas, katanya, bagaimana pendapatmu setelah mendengar kisah ini? Jikalau kau menjadi putra piausu itu, bagaimana kau harus bertindak? Mendadak N.I.O. Hoa berdiri dan membentak, satu orang apakah dia harus lewat jembatan kayu atau jembatan besi, hanya dia sendiri yang boleh menentukan pilihannya, tidak boleh percaya pada petunjuk orang lain. Jikalau aku adalah putra piausu itu, jikalau dia berani membuat di hadapanku, tanpa pandang bulu peduli siapa dia. Aku akan membunuhnya, habis perkara, waktu mengucapkan membunuh, sebelah tangannya mendadak membabat sebatang pohon di sampingnya, pohon itu roboh mengeluarkan suara gaduh, debu beterbangan, keadaan lebih mengejutkan. N.I.O. Boa tidak menyangka setelah dirinya memutar lidah panjang lebar, hasilnya tetap nihil. Takut N.I.O. Hoa benar-benar melaksanakan ancamannya, saking ketakutan lekas dia menjawat ekor dari tempat itu. N.I.O. Boa sudah pergi jauh, perasaan N.I.O. Hoa masih bergolak seperti air mendidih, sampai lama belum juga tenteram. Sudah tentu tak pernah terpikir meski dalam mimpi bahwa N.I.O. Boa sebetulnya bukan ayah kandungnya. Jikalau dia tidak sembunyi di belakang makam dan menyaksikan sendiri permainan sandiwara N.I.O. Boa dalam percakapannya dengan Coan Taihok tadi, bila di lain tempat dan suasana yang berbeda, bila anak dan bapak bersuha setelah berpisah sekian tahun, tahu bahwa ayahnya belum mati, betapa hatinya takkan senang. Tapi sekarang dia justru amat sedih. Tanpa sengaja dia membongkar kemunafikan ayahnya, terima jadi antek kerajaan melakukan kejahatan menumpas kaum pendekar yang menentang penjajahan. Bukan saja marah, hatinya pun malu dan sedih, banyak persoalan dan perasaan berkecamuk di dalam benaknya. Sedikitpun dia tidak merasa menyesal barusan telah mengusir ayahnya. Tapi apa yang diceritakan N.I.O. Boa, cerita tentang ibunya seperti ular beracun yang menggerogoti hatinya, dia tidak ingin memikir dan tidak sudi memikir lagi. Aku tidak percaya, tidak percaya. Aku yakin ibu bukan perempuan serendah yang dia katakan, teriaknya dalam hati. Sudah tentu jeritan hatinya takkan terlontar dari mulutnya, maka dapatlah dibayangkan betapa besar derita batihnya. Dia ingin berteriak, ingin menjerit, ingin menangis sepuasnya. Sungguh kasihan, cerita N.I.O. Boa yang beracun telah meresap ke dalam lubuk hatinya, begitu jahatnya hingga dia hampir gila. Aku tidak percaya, aku tidak percaya, mendadak entah sengaja atau tidak. Tangannya menyentuh buku pelajaran ilmu golok yang disimpan dalam kantong bajunya, Beng Khe Tsu Hoat yang tiada bandingannya di dunia ini. Di dalam buku ada tulisan ibunya, tulisan ibunya yang membantu Beng Khe Ancao mencatar pelajaran ilmu goloknya. Tidak percaya, tidak percaya, tidak percaya, jeritannya makin kendor dan lemah, hingga keteguhan hatinya mulai goyah. Angin dingin menghembus lewat, N.I.O. Hoa tersentak sadar kedinginan, suara N.I.O. Boa seperti masih mengiyang di pinggir telinganya, diusut asal mula dari penyebab semua petaka ini adalah sahabat keji itu yang membuat keluarganya berhentakan. Sekuat tenaga N.I.O. Hoa menekan perasaannya hingga gejolak perasaannya mulai tenang, pikirnya, Beng Khe Ancao memang benar adalah pemimpin laskar rakyat, tapi dalam laskar rakyat itu bukan mustahil tercampur orang-orang jahat di dalamnya. Bukan mustahil pula dia satu orang jahat di antara sekian banyak orang baik, Sampah persilatan dari kaum pendekar, sudah tentu dia tidak bisa mengutuk dan menyumpahi ibunya, maka segala amarah, penasaran dan dendam hatinya dialimpahkan kepada Beng Khe Ancao. Beng Khe Tsu Hoa itu sudah dikeluarkan dan hendak disobeknya hancur, tapi pikirannya lantas tergerak, dia teringat pesan J.I. Suhunya, dengan bekal kepandayanmu sekarang jelas kau bukan tandingannya, hanya bila secara tak terduga kau lancarkan Beng Khe Tsu Hoa baru kau akan bisa mengalahkan dia. Tapi jangan kau melukainya. N.I.O. Hoa simpan kembali buku pelajaran ilmu golok itu, pikirnya, aku akan lempar dan kembalikan buku ini kepadanya, mengalahkan dia dengan ilmu goloknya. Tapi J.I. Suhu, aku harus mohon maaf kepadamu, aku tidak akan memberi ampun kepada sampah persilatan dari golongan pendekar ini. Akhirnya tak tahan, dia membulatkan sumpahnya, Beng Khe Ancao, tunggulah akan datang suatu hari, aku pasti akan membunuhmu, seret dia meloloskan pedang menebas kutung sebatang pohon sebesar paha, seolah-olah pohon itu adalah batok. Kepala Beng Khe Ancao, mendadak sebuah suara dingin bernada nyaring seperti kelintingan bertanya, kenapa kau ingin membunuh Beng Khe Ancao? N.I.O. Hoa berjingkrak sadar seperti siuman dari mimpi, dilihatnya di depannya berdiri seorang pemuda cakap lembut. Kalau pemuda ini bukan berdandan seorang lelaki, sekilas pandangan N.I.O. Hoa pasti yakin bahwa orang ini adalah Dewi Kahyangan yang mendadak turun ke hutan ini. Dengan taraf kepandayan N.I.O. Hoa sekarang, sebetulnya metu dan telinga cukup jeli, tapi di dalam keadaan setengah sinting karena perang dalam batinnya, maka si pemuda sudah berada di depannya masih belum disadarinya. Dari ini dapatlah dibayangkan bahwa ginkang pemuda ini cukup tinggi. Karena ditanya begitu N.I.O. Hoa gelagapan, sesaat dia tidak mampu menjawab. Ditatapnya muka N.I.O. Hoa dengan tajam, pemuda itu membentak pula, lekas katakan, kenapa kau mau membunuh Beng Khe Ancao? Kalau tidak menjelaskan aku tidak sungkan lagi kepadamu. N.I.O. Hoa menenangkan pikiran, katanya, aku membunuh Beng Khe Ancao ada sangkut paut apa dengan kau. Kau pernah hapanya. Pemuda itu tertawa dingin, katanya, aku bukan sanek bukan kadang dengan Beng Khe Ancao, tapi dia adalah pemimpin besar laskar rakyat. Jangan kata kau bilang hendak membunuhnya, umpama sikapmu sedikit kurang ajar terhadapnya, aku tidak akan memberi ampun kepadamu. Kecuali kau menerangkan apa alasanmu hendak membunuh dia, apa salahnya kau jelaskan kepadaku? Bagaimana mungkin N.I.O. Hoa berbicara dengan seorang asing yang belum dikenalnya? Beng Khe Ancao dia, dia sampah persilatan, N.I.O. Hoa berkata terputus-putus. Omong kosong sentak pemuda ganteng itu menarik muka. Beng Tai Hiap berjuang demi Nusa dan bangsa, siapa tidak tahu bahwa dia seorang N.I.O. Hoa berubah berulang kali. Berdasar apa? Ya, berdasarkan apa soal ini biar kau membunuhnya juga dia tidak mampu menjawab. Yakin kau takkan bisa mengatakan alasanmu. Biarlah aku menjelaskan. Karena kau adalah perwira Gilim Kun Kerajaan Penjajah. Siapa bilang, aku bukan, aku bukan, teriak N.I.O. Hoa. Mendadak dia rogoh lencana Gilim Kun terus dibuang entah jatuh di mana. Sikap dan perbuatannya ini malah membuat suara si pemuda ganteng menjadi lembut, katanya, baiklah aku percaya kau bukan perwira Gilim Kun, siapa kau sebenarnya? Pertanyaan yang tidak bisa dijawab pula oleh N.I.O. Hoa. Pemuda ganteng itu bertanya pula, apakah kau masih ingin membunuh Benggo Ancau? N.I.O. Hoa berpikir, tidak membunuhnya juga akan memakinya sampai puas, tapi mulutnya berkata, aku tetap akan membunuhnya. Pemuda itu gusar, serunya, kau masih ingin membunuhnya, maka kaulah sampah persilatan makin bicara makin jengkel, mendadak dia membentak lebih gusar, cabut pedangmu. N.I.O. Hoa melengak, katanya, untuk apakah suruh aku cabut pedang? Kau sampah persilatan tidak setimpal membuat kotor golok pusaka Bengtai Hiap, biar aku saja mewakili Bengtai Hiap membunuhmu. Baiklah boleh kau bunuh saja. Pemuda itu mengira dia mengejek, katanya dingin, aku tahu kau berkepandaian tinggi, tapi melawanku dengan tangan kosong berarti kau cari penyakit sendiri, tapi aku tidak sudi mengambil keuntungan. Jikalau aku tidak mampu membunuhmu biar kau pun boleh membunuhku, hayo keluarkan pedangmu. N.I.O. Hoa berkata, pedang mestik aku hanya membunuh orang jahat. Aku tidak bermusuhan tiada dendam dengan kau, kulihat kau juga bukan orang jahat, kenapa harus adu jiwa denganmu? Enak didengar ocehanmu. Apakah Bengtai Hiap orang jahat? N.I.O. Hoa menutup rapat mulutnya, tapi sikapnya seperti mau bilang, tadi sudah ku katakan, kenapa kau tanya lagi? Pemuda itu tidak tahan, serunya, kalau kau tidak mau adu jiwa dengan aku, biar aku yang melabrakmu. Memangnya kau mau menyerah dan terima ku penggal kepalamu. N.I.O. Hoa menghela nafas, katanya, kau memanggil Bengko Ancao dengan sebutan Bengtai Hiap, tentu kau pun anggota Laskar Rakyat. Kau ingin membunuhku, silakan saja. Aku tidak sudi bertempur dengan kau. Kembali pemuda itu melenggong, siapakah N.I.O. Hoa sebetulnya? Sungguh dia heran dan bingung serta kehabisan akal, katanya sesaat kemudian, apa betul ucapanmu? Ya, matipun tidak akan menyesal, jawab N.I.O. Hoa. Melotot bundar bola matisi pemuda, mendadak dia melompat maju dan plak dia gambar muka N.I.O. Hoa dengan keras. N.I.O. Hoa ternyata diam saja tidak berkelit atau melawan. Pemuda itu mendengus, katanya, kalau bukan karena kau pernah menolong jiwa hoti cu suami istri, bukan mustahil sudah ku cabut jiwamu sejak tadi. Siapa suruh kau berani menghina dan merusak nama baik Yangtai Hiap, aku hanya menggamparmu kamu sebagai pemuas penasaran hatiku. Kedatangan pemuda ini teramat cepat, perginya juga teramat mendadak. Gunung sunyi hutan lengang, tinggal N.I.O. Hoa berdiri. Menjubelek seorang diri. Dari mana dia tahu aku pernah menolong hoti cu suami istri? Eh, ya, mungkin dia sudah bertemu mereka. Kalau hoti cu mau menceritakan hal itu kepadanya, pasti dia orang gagah dari Laskar Rakyat, demikian batin N.I.O. Hoa. Tanpa merasa N.I.O. Hoa merabah pipinya yang barusan kena gambar, terasa panas dan pedas, mau tidak mau dia tertawa geli sendiri. Demi dendam pribadi aku mau membunuh pemimpin besar Laskar Rakyat, tidak heran kalau dia menampar mukaku, tapi bagaimana juga dendam pribadi ini tidak boleh tidak harus kutuntut. Benggo Ancao terlalu rendah dan memalukan, kalau pikirannya sudah jernih, tetapi kesadarannya masih butek, pikirnya lebih lanjut, pemuda itu menampar mukaku, siapa namanya aku tidak tahu, sungguh lucu. Tapi aku yakin dia pasti tahu, di mana Benggo Ancao sekarang berada. Lalu bagaimana bila dia tahu? Dalam hatinya aku sudah dipandang sebagai sampah persilatan, apakah dia mau percaya dan sudi menerangkan kepadaku? Surya sudah doyong ke barat, hari sudah mulai gelap. Terasa capai lahir batin N.I.O. Hoa, pikirnya, sekarang aku sudah sembahyang dan membersihkan pusara ibu, tercapailah keinginanku. Benggo Ancao tidak berada di Siau Kim Juan, aku pun harus meninggalkan tempat ini, setelah makan roti kering, dia memejamkan matu bersemadi, pikirnya setelah memulihkan tenaga dan semangat, akan segera pergi. Sesuai ajaran Iwekang ciptaan Tio Tan Hong, dia duduk bersimpuh, memejamkan matu mengkonsentraskan pikiran, tanpa terasa dia sudah dalam keadaan lupa-rasa lupa diri. Entah berapa lamanya, sayup-sayup didengarnya suara orang. N.I.O. Hoa tersentak sadar, ternyata Seng Putri Malam sudah bergantung di angkasa, hari sudah menjelang tengah malam. Rembulan bundar besar laksana meja bundar terbuat dari kaca bening, cahayanya yang redup menyenari alam semesta, sekelilingnya hening lelap. N.I.O. Hoa merasa heran, pikirnya, jelas aku mendengar suara orang, mungkinkah teling aku salah dengar? Oh, ya, pasti pemuda. Itu penasaran kepadaku, diam-diam dia meluruk balik. Tengah dia mereka-reka, dari perut gunung sana tiba-tiba didengarnya suara gemerisik di tengah belukar, N.I.O. Hoa mendekam di tanah mendengarkan, didengarnya seseorang berkata, Coan Toa Ko, hanya karena bocah kecil yang masih menyusu, sampai mengerahkan si Cheng Si Tunggo Kuan, bukankah persoalan kecil dibesar-besarkan? N.I.O. Hoa lantas paham, bukan saja musuh telah datang, seluruhnya ada sembilan orang, malah bukan sembilan orang sembarangan. Sudah sebulan lebih N.I.O. Hoa tinggal di Siow Kim Juwan, dia tahu cuwi posan komandan tertinggi pasukan kerajaan Cheng yang berkuasa di Siow Kim Juwan sekarang punya anak buah yang diandalkan dengan julukan Si Cheng, empat padri, Si Tu, empat Tosu, dan Go Kuan, lima berpangkat. Si Cheng adalah padri lama yang diundang dari Tibet, Si Tu adalah murid-murid murtad dari Butong dan Hong Tong Pei, sementara Go Kuan adalah lima perwira cuwi posan sendiri, yang mempunyai jabatan tinggi, dua di antaranya pernah menjabat kedudukan penting dalam barisan Gilinkun. Kejap lain, seseorang yang suaranya pernah dikenal berkata, Mato Ako, jangan kau pandang ngeri teng bocah itu, usianya masih muda, tapi kungfunya lihai luar biasa. Melawan Miao Tiang Hang ternyata dia mampu bertanding sama kuat, orang yang bicara ini bukan lain adalah Coan Tai Hock. Cukup lama mereka sembunyi di semak-semak, lalu maju sambil bicara berbisik-bisik. Untung sejak kecil N.Y.O.H.O.A. pernah meyakinkan mendengar suara memberdakan Amgi, maka pembicaraan kedua orang ini dicuri dengar dengan jelas. Orang si Coan ternyata termasuk salah satu dari Ngo Kuan, demikian pikir N.Y.O.H.O.A. Apa betul perwira Sima itu agaknya kurang percaya? Coan Tai Hock berkata, aku saksikan sendiri, memangnya salah? Tapi di samping melambrak Miao Tiang Hang, dia pun membantunya memukul aku, aku jadi bingung, entah dia di pihak mana. Kemungkinan dia sehaluan dengan Miao Tiang Hang, demikian ucap Coan Tai Hock. Orang Sima berkata, dulu Pak Kiong Jongling mati di tangan Miao Tiang Hang, Miao Tiang Hang memang tidak boleh dipandang enteng, soal bocah itu, nadanya sudah jelas dia tidak pandang sebelah metu kepada N.Y.O.H.O.A. Diam di amin N.Y.O.H.O.A. berpikir, gelagatnya si E.N.C. Tunggo Kuan sudah dikerahkan seluruhnya, tujuannya jelas untuk menghadapi Miao Tiang Hang. Orang si Coan itu pernah kudepak sampai Jungkir balik, tentu dia lebih membenciku daripada Miao Tiang Hang. Agaknya perwira Sima itu berpikir sejenak, baru berkata pula, entah pernah apa bocah itu dengan N.Y.O.B.O.K. Dia laporkan tempat persembunyian bocah itu, tapi dia sendiri tidak berani kemari. Malah dia mohon kepada kita supaya menangkap hidup-hidup, tidak melukai atau membunuhnya. Memangnya, malah Cuitai Jin sendiri yang memberikan janji kepadanya, baru dia mau membocorkan persembunyian bocah itu. Malah Cuitai Jin juga berjanji bila bocah itu sudah diringkus akan langsung diserahkan kepadanya. Karuan dongkol dan gemas serta benci hati N.Y.O.H.O.A. Walau dia sudah tahu kalau ayahnya menjadi antek kerajaan, anjing alap-palap yang memusuhi kaum patriot, namun tak pernah terbayang dalam benaknya, kalau N.Y.O.B.O.K. sampai hati menjual puterannya sendiri. Didengarnya orang Shima sedang bertanya kepada Cho'an Taihok, kau tahu apa sebenarnya? Tidak tahu. Ah, tidak. Ya, aku menemukan hubungannya, hubungan apa bukankah bocah itu juga si N.Y.O. Orang Shima menekpuk paha seperti mengerti, katanya, Oh, jadi, kau curiga bahwa bocah itu mungkin famili atau keponakan N.Y.O.B.O.K.? Kalau dugaan kita betul, lalu bagaimana kita bertindak tanya Cho'an Taihok? Kau adalah teman karibnya, bagaimana menurut pendapat tamu? Hubunganku dengan N.Y.O.B.O.K. memang intim, tapi persoalan pribadi harus di belakang tugas. Kung Fu bocah itu amat tangguh, menurut hematku bila tak bisa meringkusnya hidup-hidup, terpaksa dibunuh saja. Mendidih darah N.Y.O.B.O.K. Ah, tak tahan segera dia berjingkrak berdiri seraya membentak, aku ada di sini, kemarilah kalian. Dari empat penjuru segera terdengar siulan dan sempritan, dari berbagai jurusan tampak bayangan orang bergerak, dari timur muncul empat pandri asiak berkasa merah dengan senjata tongkat besi bergelang sembilan. Dari selatan muncul empat tosu bersenjata pedang, dari barat mendatangi tiga perwira, tangan mereka memegang senjata, sementara Choa Taihok dan perwira Sima itu berada di utara. Si Cheng, Si Tu dan Ngo Kuan mengepung dari empat penjuru, maka N.Y.O.H.O.A. terkepung dalam lingkaran mereka. Orang Sima bergelak tertawa, serunya, dugaan N.Y.O.B.O.K. memang tidak meleset, bocah busuk ini ternyata masih di sini, sayang hanya dia seorang. Seorang perwira lain membentak, bocah, kalau ingin hidup lekas bicara terus terang, di mana Miao Tiang Hang orang ini pemimpin dari Ngo Kuan, bernama Ting Tiong A.I., seperti juga Choan Taihok, dulu pernah bertugas di dalam pasukan Gilinkun. N.Y.O.H.O.A. naik pitam, bentaknya, membunuh ayam kenapa meski pakai golok? Kalian ini yang disebut Si Cheng, Si Tu dan Ngo Kuan boleh maju bersama. Seorang Tosu berjenggot panjang berkata dengan tertawa, tidak dangkal pengetahuan bocah ini, ternyata tahu kebesaran nama Si Cheng, Si Tu, Ngo Kuan, Tosu ini adalah tertua dari Si Tu, bergelar Bun Go An Chu, semula adalah murid kesayangan Chiang Bun Jin Butong Pei Lui Tin Chu, belakangan karena bergaul dengan kawan-kawan yang kemaruk harta dan gila pangkat, dia pun menerima undangan Cui Po San untuk menjadi pembantunya. Seorang lama gemuk bertanya kepada Gun Go An Chu dengan bahasa Tibet, apa yang dikatakan bocah ini lama gemuk ini adalah ketua empat padiri, gelarnya Tian Tai Siang Jin. Sebetulnya dia pun mahir berbahasa Han, tapi Nye Oh Hoa bicara terlalu cepat, dia tidak mendengar jelas. Gun Go An Chu tergelak-gelak, katanya perlahan, mungkin bocah ini kira kepandainya nomor satu di dunia, seorang diri dia menantang kita bersembilan. Tian Tai Siang Jin ingin angkat nama di Tiong Go An, paling pantang diremehkan oleh orang Han. Secara berkelakar pula Gun Go An Chu menjelaskan, karuan Tian Tai Siang Jin naik pitam, wajahnya membesi hijau. Nye Oh Hoa mendengus, sepatah demi sepatah berkata, menghadapi kalian kawanan keledai gundul, hidung kerbau dan perwira anjing, memangnya harus memiliki kufu nomor satu? Bocah keroco yang masih hijau seperti deriku ini pun sudah lebih dari cukup untuk menghajar kalian. Sudah tentu olok-olok Nye Oh Hoa membakar amarah musuh, Tian Tai Siang Jin paling tidak tahan, bentaknya, bocah keparat, ingin mampus bukan soal sulit, biar hutia mengantarmu ke dunia barat. Lalu dia menoleh dan berkata kepada Gun Go An Chu, biar bocah ini tahu kelihayan kufu aliran Tibet kami, jangan kalian ikut turun tangan, tiga lama yang lain khawatir. Bocah busuk ini betul-betul memiliki kelebihan, sambil menjinjing tongkat sembilan gelang mereka maju bersama berdiri di pinggir gelanggang, bila perlu siap membantu Tian Tai Siang Jin. Si Tu dan Ngo Koan memang ingin tahu betapa lihai bocah yang menurut cerita Coan Tai Hoa mampu menandingi Mia O Tiang Hong, syukur si Cheng tampil lebih dulu. Nye Oh Hoa tertawa, katanya, aku pun bisa membaca mantra kehidupan, Hwasyo Gede tak usah khawatir, akan kupanjatkan doa untukmu supaya arwahmu diterima di alam baka, diam-diam diakerahkan tenagamu mi, pedang bergerak dari bawah ke belakang naik terus membacok turun seperti gerakan golok. Terang kembang api berpijar. Tongkat besar Tian Tai Siang Jin gumpil sedikit, sementara telapak tangan Nye Oh Hoa linu kesemutan. Keduanya terkejut, Tian Tai Siang Jin lantas tahu bahwa bocah ini memang luar biasa. Nye Oh Hoa juga tahu taraf lowekang lawan tidak di bawah dirinya. Pikirnya, untuk mengalahkan hanya boleh menggunakan akal, pakai kekerasan hanya merugikan, otak berpikir, akal pun dilakukan, langkahnya mendadak gentayangan gerakannya seperti hendak menubruk jatuh ke arah Tian Tai Siang Jin. Tian Tai Siang Jin terlalu pengah, walau tahu Nye Oh Hoa lihai, pengalaman tempur jelas masih dangkal, dia kira Nye Oh Hoa terkena akibat dari getaran tenaga dalamnya, karuan hatinya girang, mumpung Nye Oh Hoa belum berdiri tegak, tongkat sebesar mulut mangkuk itu langsung memukul batok kepala Nye Oh Hoa. Sebat sekali, mendadak Nye Oh Hoa bergerak dengan haong pwe ho hoa, angin menghembus kembang teratai, menyelinap ke dalam pelukan Tian Tai Siang Jin malah. Begitu tongkat memukul tempat kosong, ujung tongkatnya memukul bumi, belum, keret kasa merah yang dipakainya itu telah sobek tertusuk oleh pedang Nye Oh Hoa. Perlu diketahui Tian Tai Siang Jin meyakinkan Satu Wakang Mi Chiong dari Tibet, Lwekeng itu mempunyai ketahanan yang kokoh, waktu pedang Nye Oh Hoa menusuk badannya, serta mertakah selebarnya itu menggembung laksana layar yang tertiup angin, sehingga tusukan Nye Oh Hoa menjadi sirna kekuatannya. Ilmu ini mirip dengan kenih KPW Fiat dari ajaran Xiaolin Pei. Tusukan pedang Nye Oh Hoa tidak mampu melukainya, hanya menusuk bolong. Kasannya saja, hatinya pun heran. Tiga lama yang menyaksikan di luar kalangan juga terperanjat, serempak mereka membentak terus angkat tongkat gelangnya, dari tiga jurusan memukul kepala Nye Oh Hoa. 27 gelang baja serempak gemerincing, suaranya yang keras memekakkan telinga. Ternyata gelang-gelang baja di atas tongkat para paderi Tibet ini juga merupakan senjata, bila gelang diguncang akan mengeluarkan irama suara yang dapat menggetarkan nyali dan membuat kalut pikiran lawan, sukmanya seperti disedot. Irama setan apa ini senta Nye Oh Hoa? Sambil bersiul keras, tubuhnya mendadak melejit ke udara. Gerakan tongkat gelang ketiga lama ternyata rapat ketat, serangan dan penjagaan ternyata bergerak dengan serasi, perhatiannya berlapis-lapis. Nye Oh Hoa tau bila dirinya sampai terkepung mereka, dalam lima puluhan jurus jelas dirinya takkan bisa menang. Apalagi masih ada si Tzu dan Ngo Kuan yang mengawasi gerak-geriknya, semakin lama pertempuran berlangsung semakin tidak menguntungkan dirinya. Karena itu dia merasa perlu melancarkan serangan mematikan dengan tipu-tipu ihai, dari tengah udara seret pedangnya menusuk ke arah lama di sebelah kiri. Lama itu angkat tongkatnya menangkis, di tengah udara Nye Oh Hoa gunakan gerakan burung darah jumpalitan, tenaga dalam dicurahkan di ujung pedang, plak-plak dua kali tendangan secepat kilat, lama di sebelah kanan dan tengah tidak menduga lawan menendang setangkas ini, mau menangkis dengan tongkat sudah tidak keburu, hingga mereka tertendang secara telak, mereka mengeluarkan raungan keras seperti lembu digorok lehernya, keduanya terpental jauh menggelinding di tanah. Lebih celaka lagi lama di sebelah kiri, begitu tongkatnya menangkis pedang, tenaga raksasa tiba-tiba tersalur lewat tongkatnya menerjang lengannya, kitihiat seketika linu, terang tongkat gelalang bajanya jatuh berkerontang di tanah, dua jari tangan kanannya terpapas putus oleh pedang N.Y.O.H.A. Tian Tai Siang Jin meraung bagai geledek terus menerkam ne. Kat, baru saja dia hendak mencabut tongkatnya yang amblas di tanah, N.Y.O.H.A. pun baru saja memapas dua jari lama sebelah kiri. Kaki hinggap di tanah, sebat seperti angin lesus, di mana sinar pedangnya memanjang bagai rantai, pergelangan tangan sendiri terancam oleh tabasan pula, untung Tian Tai Siang Jin sempat menarik tangan, kalau tidak luka-lukanya pasti lebih parah. Di tengah jeritan kaget orang banyak, Tian Tai Siang Jin menggertak, kedua lengan kasa merah besar yang dipakainya segera ditanggalkan sekali kebut seperti segumpal mega dengan suaranya yang mendesir berputar kencang. Dalam sekejap terdengarlah rentetan suara aneh, ternyata kasa merahnya itu sudah bolong-bolong seperti sarang tawon, jelas kasa tidak bisa dipakai lagi, terpaksa dia mengundurkan diri. Bahwa lawan mampu menahan serangan pedangnya dengan kasa lebar itu dengan akibat bolong-bolong saja, mau tidak mau N.Y.O.H.A. memuji kehebatan Iwekang lawan, maka dia pun tidak melabraknya lagi meski mumpung menang. Sekali gebrak N.Y.O.H.A. berhasil meruntuhkan perlawanan si Cheng, Karuan Situ dan Ngo Kuan yang menonton di luar kalangan tersirap kaget. Gun Go Ancu memuji, ilmu pedang bagus. Marilah kita bertanding, pedang panjang dilolos mengeluarkan dingung suara yang keras, jelas lewekannya sudah sempurna. Beberapa kali dia menggerakkan pedangnya hingga menciptakan beberapa kuntum sinar pedang, lalu berkata, kami butong dan hongtong empat sekawan, maju bersama mundur berbareng, jangan kau kira kami mengeroyukmu. Jangan cerewet, lihat pedang bentak N.Y.O.H.A. Gun Go Ancu adalah ahli pedang ternama, begitu melihat N.Y.O.H.A. melancarkan jurus Hoan Chiaong Ho Atsa, burung sakti menggaris pasir, dalam hati di akhiran, permainan pedang yang umum dan biasa, kenapa bisa dimainkan seketat dan sebagus ini pada detik-detik benterokan senjata ini, sudah tentu tak sempat dia menerawang keadaan dan menyelami permainan lawan. Lekas pedangnya menggaris bundar melancarkan jurus Hang Kim Liusa, angin menggulung pasir bergerak, inilah ilmu pedang Butong Pei yang khusus untuk mematahkan jurus Hian Chiaong Ho Atsa itu. Tak nyana jurus pedang N.Y.O.H.A. itu hanya gayanya saja yang kelihatan seperti Hian Chiaong Ho Atsa, mendadak ujung pedangnya Menyei Lonong miring ke atas, menusuk dari posisi yang tak terduga oleh Gun Go Ancu, Gun Go Ancu betul-betul kaget, teriaknya tersirap, ilmu pedang apa ini untung Kiam Sudnya sudah mencapai taraf yang dapat dikendalikan sesuka hati, reflek pedang ditarik untuk melindungi badan, terus diubah gerakan Heng Keng Kutu, muatarak sungai melintang. Pedang N.Y.O.H.A. berkelebat, secuil lengan bajunya tertabas hancur. Merah pada muka Gun Go Ancu, katanya, orang gagah memang tumbuh dari generasi muda, kagum, kagum, siapakah gurumu maklum Gun Go Ancu adalah tokoh ternama dari generasi kedua, tingkat dan kedudukannya cukup tinggi, setelah dikalahkan sejurus, terpaksa dia harus basa-basi untuk menjaga pamor, menunjukkan kebesaran jiwa mempertahankan gengsi. N.Y.O.H.A. berge'iak tawa, katanya, siapa suhuku tidak boleh dikatakan, kalau ku katakan pasti pecahnya li kalian. Gun Go Ancu menengus, jengeknya, paling ciang bunjin dari perguruan mana. Tahukah kau, para ciang bunjin dari perguruan besar, ilmu pedang tingkatannya juga sejajar dengan aku. N.Y.O.H.A. tertawa pula, katanya, apa betul kau ingin aku mengatakan? Baiklah, terus terang ku katakan kepadamu, guruku adalah Tio Tan Hong, Tio Tai Hiap yang di jaman sekarang sedikitnya lebih tinggi 10-20 tingkat, ilmu pedang yang ku mainkan tadi adalah warisan beliau, namanya Bu Beng Kiam Hoat. N.Y.O.H.A. menerangkan sejujurnya, G.U.N. Go Ancu justru anggap dia meledek dan mempermainkan dirinya, bentaknya gusar, bocah keparat, berani kau mempermainkan aku sekali tangannya. Bergerak, empat tosu maju bersama menggencet dari dua arah. Nah, begini betul. Majulah bersama supaya menghemat tenagaku, ucap N.Y.O.H.A. tertawa. Di tengah gelak tawanya dia mulai bergerak dengan jurus mehejan perhong, perang malam di delapan penjuru, sinar pedangnya bergumpal-gumpal menerjang keempat penjuru. Ternyata kali ini Gun Go Ancu sudah mempersiapkan diri, berdiri berjajar aduk pundak dengan Seng Sute, sepasang pedang bersilang, gerak pedang mereka rapat dan serasi, berbeda dengan gabungan ilmu pedang umumnya. Serangan pedang N.Y.O.H.A. ternyata tidak mampu menembus pertahanan mereka. Dua jago pedang dari Hong Tong Pei lagi ternyata bertarung secara gerilia mengelilingi arna, permainan pedang enteng, mengambang dan bolak-balik secara aneh. Tidak suka N.Y.O.H.A. mengalahkan kedua orang ini, tapi Gun Go Ancu bersama Sute-nya ternyata lebih sulit dilawan. Bila bertahan rapat, balas menyerang secara gencar dan lihai, N.Y.O.H.A. tak mampu mematahkan permainan mereka. Teng Tiong I pimpinan N.G.O.H.A. berseru sambil bertepuk tangan, Kiu Kiong Pat Kua Kiam Hoat dari Butong Pei memang tangguh dan kokoh, hari ini betul-betul terbuka matuk kami. 1. Mendengar pujian orang, seketika N.Y.O.H.A. sadar maka terbayang olehnya waktu Sem Suhutan K.H.U. Seng membicarakan ilmu pedang empat aliran besar di Tiong Go An, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Bicara soal ketahanan yang kokoh dan rumit, Butong Kiam Hoat terhitung paling tangguh, terutama Kiu Kiong Pat Kua Kiam Hoatnya bila permainan sudah dikembangkan, di Siram Air pun takkan tembus, begitu tangguhnya sehingga sukar dipatahkan atau dipecahkan. Sesuai Kiu Kiong Pat Kua Tin, barisan ilmu pedang ini seharusnya dimainkan oleh 9 orang. Belakangan Chiang Bun Jin Butong Lui Tin Chu bersama Sutenya Ui Chiok To Jin memperdalam ilmu ini secara tekun, hasilnya memang amat memuaskan. Setiap murid Butong yang memiliki kepandayan dalam taraf tertentu, hanya dengan dua orang sudah cukup mampu mengembangkan barisan ilmu pedang yang lihai ini. N.Y.O. HOA berpikir, kedua tosu bangsat ini ternyata mampu mengembangkan barisan ilmu pedang Butong Pei. Untuk memecahkan barisan ini aku perlu meneliti dan menyelaminya lebih dulu, padahal N.Y.O. HOA sudah mampu memahami teori dasar ilmu pedang tingkat tinggi, Bu Beng Kiam Hoat pun dapat dimainkan secara terbuka, sering pula secara refleks dia berhasil menciptakan jurus-jurus baru malah. Namun barisan pedang yang dilancarkan Gun Go An Chu bersama Sutenya ini, memang betul-betul tangguh dan tiada titik kelemahannya, apalagi mereka dibantu kedua jago pedang Hong Tong Pei sehingga perbawa barisan pedang mereka bertambah ampuh dan berkembang lebih menyeluruh. Untuk mempertahankan diri supaya tidak terkalahkan saja, N.Y.O. HOA merasa sukar bagaimana dia dapat menghancurkan barisan pedang ini. Beberapa jurus kemudian N.Y.O. HOA selalu terancam bahaya, hatinya risau pikiran gundah. Kembali pedang salah seorang tosu Hong Tong Pei hampir menusup perutnya, untung dia sempat berkelit, pedang lawan hampir menyerempet kulitnya. Gun Go An Chu membentak, anak bagus, mengingat kiam sutmu sudah kau yakinkan setaraf ini, lekaslah kau menyerah saja, aku ampuni jiwamu. Kentut busuki hardik N.Y.O. HOA. Pedang terangkat mematahkan pedang panjang Gun Go An Chu, mendadak dia teringat kenapa aku melupakan petuah di mati. Tidak ada musuh dalam hati tiada musuh segera dia tabahkan hati bertahan lagi beberapa jurus. Sementara benaknya memikirkan pula Yan Kang Pewe ekot ajaran Tio Tan Hong yang mengatakan, jangan menanti musuh menang baru mengejar kemenangan. Dan itulah ajaran Kung Fu Taraf Tinggi, seketika otaknya seperti makin encer, saking senang hampir dia berteriak gembira, batinnya, benar, pertahanannya memang kokoh tiada kelemahan, lalu dengan care apa baru berhasil menciptakan kelemahan musuh. Setelah berpikir pulang pergi, akhirnya N.Y.O. HOA memutuskan untuk menggunakan Beng Keh Tsu Hoat yang akan dikembangkan. Dengan permainan pedang. Tapi pantaskah aku menggunakan ilmu golok dari musuh sedikit lina, kret pedang panjang Gun Go Ancu tiba-tiba menusuk tiba, pakaian N.Y.O. HOA tertusuk bolong, hampir saja badannya terluka. Akhirnya N.Y.O. HOA kertak gigi, pikirnya, walau Beng Go Ancao itu seorang hina-gina, itu kan menyangkut pribadinya yang kotor, dinilai secara objektif, betapapun dia adalah seorang pejuang yang perkasa menentang penjajah. Kenapa tidak boleh aku menggunakan ilmu pedang keluarganya untuk mengganyang cakar alap-palap dari kerajaan Cheng? Hati memutuskan, pedang pun segera bergerak melancarkan serangan kilat ganas, cepat dan tangkas. Di saat musuh menusukan pedangnya, N.Y.O. HOA justru balas menyerang tujuh jurus. Tapi K.D.U. Kiong Pat Kua Kiam Hoat yang dimainkan Gun Go Ancu bersama Sutenya memang teramat rapat, dalam waktu cepat jelas N.Y.O. HOA masih harus berusaha keras untuk dapat memecahkan barisan ini. Tapi kedua T.U. Heng Tong Pei itu sudah berani terlalu dekat dan merangsak lagi. Makin bertempur makin cepat, sampai akhirnya N.Y.O. HOA memberondong dengan segala gerakan apa saja yang bisa dilontarkan secara refleks hingga dia sendiri tidak bisa menyebutkan jurus apa yang pernah dilancarkan barusan. Maklum dia menggunakan Bu Beng Kiam Hoat dikombinasikan dengan Beng Keh Tsu Hoat yang mengutamakan gerak cepat, bukan saja tiada jurus permainan tertentu, badan pun tidak perlu berlompatan main sergap segala, tanpa perubahan atau variasi lagi, serangan demi serangan makin cepat, terdengarlah suara terang-tering yang ramai dari benturan L. Logam keras sampai puluhan kali. Begitu pedang kilat dilancarkan, gerakan N.Y.O. HOA ternyata makin lancar dan leluasa selama dia meyakinkan ilmu belum pernah kejadian ini di alaminya. Maklum dia sudah memahami dan mencangkau ilmu tingkat tinggi, di dalam sanuberinya, semakin tangguh lawannya semakin hebat pula reaksi yang dia tampilkan, hingga kelihatan betapa aneh dan mendalam bekal yang dimilikinya. Begitu cepatnya dia menggempur keempat musuhnya sehingga bayangan tubuhnya seperti dibungkus oleh berkelebatnya sinar pedang. Di kala bertempur itulah, kelihatan dia melancarkan suatu jurus serangan secara enteng namun membawa pertahanan yang kokoh tak terpatahkan. Kelihatannya tidak terjaga, namun pertahanan itu sekokoh benteng. Gun Go Ancu berempat makin silau oleh sinar pedang yang berkelebat, ujung pedang N.Y.O.H.A. seolah-olah selalu mengancam di depan mukanya. Permainan Bu Beng Kiam Hoat N.Y.O.H.A. ternyata membuat keempat lawannya kebingungan dan kerepotan pula, dianggapnya setiap jurus permainan pedangnya khusus mengincar diri sendiri. Mendadak N.Y.O.H.A. membentak, gerakan cilang tusak dari jurus mehjan pet hang ilmu Beng Kih Tsu Hoat dia lebur dalam permainan pedang, dengan tumit kaki kanan sebagai poros, secepat kilat badannya berputar satu lingkar. Hanya sekali putaran saja, ujung pedangnya sempat menotok sekali ke arah empat musuhnya di empat penjuru, yang diincar kalau bukan tenggorokan pasti batok kepala dan tempat-tempat berbahaya lain di tubuh lawan. Satu jurus serangan sekaligus mengancam jiwa empat musuh, maka dapat dibayangkan betapa cepatnya. Sesuai dugaan N.Y.O.H.A., Butong Kiam Hoat yang sebetulnya tangguh dan tiada kelemahannya itu setelah dicecar dengan pedang kilatnya, dipaksa menunjukkan kelemahannya sendiri. Menyusul N.Y.O.H.A. membentak, kena krek, pedangnya berhasil menusuk luka sute Gun Go Ancu, ujung pedang menggores di pergelangan tangan hingga pedang panjang di tangannya jatuh berkerontangan. Lekas Gun Go Ancu melintangkan pedangnya menutup bagian depan menjaga serangan N.Y.O.H.A. selanjutnya. N.Y.O.H.A. tahu kepandayan Gun Go Ancu paling tinggi, maka dia tidak ingin bertempur terlalu lama sana capung menutul layar terus melayang pergi, lapi jurus pedang yang enteng dimainkan seenaknya ini, dalam pandangan Gun Go Ancu justru merupakan serangan mematikan yang lihai. Untuk melindungi jiwa sendiri Gun Go Ancu sudah kerepotan, mana sempat dia balas menyerang? Sementara itu kedua Tosu Hong Tong Pe itu menyerang dari dua sayap kanan-kiri secara licik, dengan gerakan pedang ganas. Di luar dugaan, gerakan N.Y.O.H.A. secepat kilat, baru saja dia berkelebat dari samping Gun Go Ancu, di mana pedangnya berputar, pedang panjang Tosu sebelah kiri ternyata telah ditindihnya. Tenaga disalurkan di ujung pedang dan sekali pelintir, pedang panjang Tosu itu tanpa kuasa ikut berputar, terang pedang panjang musuh seketika mencelat terbang ke udara dan secara kebetulan membentur pedang Tosu sebelah kanan yang menusuk tiba, dua pedang jatuh bersama. Seorang diri mana mampu Gun Go Ancu melawan, terpaksa dia pun mengundurkan diri. Teng Tiong A.I. Ketuan Go Go An membentak, bocah bagus, jangan tak kabur, biar aku mencoba kau, senjatanya adalah sepasang boan koan pit, panjangnya hanya dua kaki empat dim, jadi lebih pendek dari boan koan pit umumnya. Bagi kaum persilatan ada pemau yang bilang satu dim lebih pendek, satu dim lebih bahaya, bahwa orang yang satu ini mampu menggunakan boan koan pit yang jauh lebih pendek, maka dapatlah dimengerti bahwa dia seorang jago lihai yang ahli dalam ilmu totok. Sebelum cengkong kiam N.I.O.H.A. menabas ujung potlot lawan, Teng Tiong A.I. sudah merunduk balik menggeser langkah, berbareng potlot di tangan kiri mendadak minyelonong keluar menotok jian kin hiat di pundak N.I.O.H.A. Gebrak ini kedua pihak sama menyerang, sungguh lihai dan berbahaya. Cuma gerak pedang N.I.O.H.A. lebih cepat sedikit, sebetulnya dia bisa menusuk lawan lebih dulu, namun situasi di depan mati justru tidak menguntungkan N.I.O.H.A. Maklum saat itu N.I.O.H.A. seorang diri harus menghadapi keroyokan lima lawan, dua orang perwira telah menyerang pula dari arah lain. Tiam Hiat Ji Hoat yang dilancarkan Teng Tiong A.I. ternyata telak dan ganas, walau gerak pedang sedikit lebih cepat, terpautnya juga hanya dua rambut, umpama lawan berhasil ditusuknya roboh, Jiankin Hiat sendiri juga mungkin berlubang oleh potlot lawan. Yang diperebutkan dalam pertempuran jago-jago kosan hanyalah kesempatan sedetik. Di bawah keroyokan lima musuhnya, sudah tentu N.I.O.H.A. tidak mau gugur bersama. Dalam detik-detik yang berbahaya itu N.I.O.H.A. menyerong badan sehingga bacokan golok Coan Taihok mengenai tempat kosong. Di kalah tubuhnya miring itulah kakinya melangkah dengan cuipat siang, berbareng tangan kiri diulur menyanggasi ku Teng Tiong A.I., menghindar serangan, menggempur kekosongan lawan sekaligus dia punahkan totokan lihai Teng Tiong A.I. Kejadian berlangsung amat cepat, sementara itu N.I.O.H.A. sudah menyelingap keluar, lolos dari rangsakan golok baja, kecer tembagia dan potlot besi, dengan badan berputar dia memapak dua perwira lain yang sedang merunduk dari belakang dengan serangan mematikan. Kedua perwira ini bersenjata Sam Goat Gun, tongkat tiga ruas yang terikat rantai. Seorang lagi bertangan kosong. Tujuan N.I.O.H.A., selekasnya mengakhiri pertempuran maka dia memilih menggempur serta merobohkan lawan yang terlemah. Pedangnya turun naik, sepasang tangan perwira bertangan kosong itu dibabatnya. Strategi perangnya memang betul, sayang analisanya keliru. Bahwa perwira ini hanya bertangan kosong berani melawan permainan pedangnya yang lihai, sepantasnya dapat dia sadari bukan lagi titik terlemah dari kelima musuhnya, sebaliknya adalah jago kosan yang hanya setingkat di bawah Teng Tiong A.I., kemahirannya adalah Taikim Naji Hoat yang memiliki 72 jalan, reaksinya cepat gerak-gerik pun cekatan. Tabasan pedang N.I.O.H.A. menggunakan jurus topi Hoasan, gayanya bagus tenaganya kuat, sayang kebagusannya itu kurang sempurna karena jurus ini sepantasnya dilancarkan dengan sebat tanggolok, sekarang dia justru menggunakan pedang sehingga gerakannya kurang mantap dan terlalu enteng. Disinilah terbukti bahwa N.I.O.H.A. memang masih kurang pengalaman di dalam menilai para musuhnya. Di saat pedang hampir menabas tangan musuh, gerak perubahan lawan ternyata lebih cepat dari bacokan. N.I.O.H.A. dengan ujung jarinya ternyata dia berhasil menjepit ujung pedang N.I.O.H.A. Melihat temannya berhasil, perwira yang lain amat girang, pongkat tiga ruas di tangannya kontan dipukulkan ke batok kepala N.I.O.H.A. Tapi perwira ini terlalu cepat merasa senang, N.I.O.H.A. sudah memahami inti sari ilmu silat tingkat tinggi, tahu kera bagaimana bereaksi dan berubah sesuai kondisi dan situasi, meski mendadak menghadapi bahaya, secara refleks dia sudah mengubah gerakan, gerak perubahannya ini pun jauh lebih cepat dan aneh pula dari Kim Najiyusi perwira. Tampak sinar putih berkelebat, mendadak N.I.O.H.A. membuang pedangnya. Luekang orang itu masih lebih rendah dibanding N.I.O.H.A., sudah tentu tak kuat menyambut gentakan tenaganya, terpaksa dia pun melepas tenaga. Saat itulah kedua telapak tangan N.I.O.H.A. sudah menggempur, biang dadanya terpukul telak. Perwira itu muntah darah dan roboh pingsan sebat sekali. N.I.O.H.A. melejit menyambar pedangnya yang melayang jatuh, sebelum berdiri di tengah udara tubuhnya bersalto, sekalian pedangnya membacok. Perwira yang saru tidak mempunyai kemampuan merampas senjata lawan dengan tangan kosong, tongkat tiga ruasnya itu tahu-tahu terbacok putus di tengahnya, begitu meluncur turun dan disodok ke depan pula, ujung pedangnya menusuk ke dadanya. Geberakan cepat berlangsung singkat ini sekaligus telah merobohkan dua musuh, namun Teng Tiong A.I. masih tidak kapok, bersama dua rekannya dia mengejar serta mengepung dalam bentuk segitiga. Setelah dua musuh dirobohkan permainan pedang N.I.O.H.A. lebih lancar lagi. Seret ke kiri dia menusuk Cho'an Taihok, ke kanan dia menahas perwira Sima Cho'an Taihok sudah jari terhadapnya, bergegas dia melompat mundur. Karuan Teng Tiong A.I. memaki dalam hati, goblok, penakut lekas kedua tangan terangkat mengetuk sepasang potlot lalu menubruk dengan serangan H.C.N.G. Kakem Lian, menyanggah belandar emas melintang, sekaligus menangkis pedang N.I.O.H.A. Berbareng perwira Sima mengayun. Kecer tembaga menggempur punggung. Sebelum kecer tembaga itu berhasil melukai N.I.O.H.A., mendadak N.I.O.H.A. jatuh sendiri di tanah. Karuan perwira itu melongo keheranan. Karena serangan sepasang potlot besinya luput, Teng Tiong A.I. angkat kakinya mau menginjak tubuh N.I.O.H.A., pada saat itulah Coan Taihok menjerit sekeras-kerasnya, kedua kakinya tertabas buntung oleh pedang N.I.O.H.A. yang menggelundung di tanah. Kali ini N.I.O.H.A. menggunakan tetong tu dari permainan golok keluarga Beng. Seperti diketahui, Coan Taihok ada intrik dengan N.I.O.B.O.K., N.I.O.H.A. juga amat membencinya, setelah membabat buntung kedua kaki orang baru terlampia serasa dendam dan penasorannya. Sebat sekali N.I.O.H.A. sudah melenting berdiri, seiring dengan gerak tubuhnya itu, pedangnya membalik dengan tusukan, bentaknya, kau bersahabat baik dengan orang Si Coan, pergilah temani dia. Karuan terbang Sukma perwira Sima, di akhir N.I.O.H.A. juga akan menabas buntung kedua kakinya, segera dia angkat langkah seribu. Tapi kecepatan larinya ternyata kalah cepat dari gerak pedang N.I.O.H.A., di mana sinar putih menyambar, seketika mulutnya menjerit, ternyata sebelah lengannya telah ditabas buntung oleh N.I.O.H.A. 5 perwira, 2 mati 2 luka parah, hanya Teng Tiong A.I. saja yang masih segar bugar. Kekalahan yang dideritang Gokan ternyata jauh lebih mengenaskan dibandingkan Si Cheng dan Si Tu. Sudah tentu kaget dan gusar Teng Tiong A.I. bukan kepalang, bentaknya, hayo maju semua, bocah ini berani melawan hukum, kenapa kita mematuhi aturan Kang Ho segala? N.I.O.H.A. bergelak tawa, serunya, bukankah sejak permulaan sudah ku anjurkan kalian maju bersama, siapa suruh kalian tidak mau menerima anjuranku meski semangat juang tetap menyala, namun seorang menghadapi sekian banyak musuh tangguh, betapapun susah dilayani. Gokan tinggal seorang, tapi Si Cheng dan Si Tu jumlahnya masih 9 orang. Tian Tai Xiangjin dari Si Cheng, Gun Go Ancu dari Si Tu dan Teng Tiong A.I. Dari Gokan dibanding kepandayan pribadi masing-masing, satu lawan satu kemungkinan masih bukan tandingan N.I.O.H.A., tapi terpautnya juga tidak banyak. Untuk menghadapi keroyokan mereka bertiga, N.I.O.H.A. sudah pasti kewalahan, apalagi masih ada enam lagi yang membantu, kepandayan mereka juga tidak lemah. Lebih mengkhawatirkan lagi karena Gun Go Ancu dan Sutainya masih mampu mengembangkan barisan pedang yang tangguh. Sekaligus harus menghadapi musuh tangguh sebanyak ini, mana mampu N.I.O.H.A. melawan dengan santai seperti tadi? Dalam sekejap N.I.O.H.A. sudah diketung sembilan musuh. Sembilan orang tiga lapis kepungan, membuat N.I.O.H.A. tidak mampu menyelinap keluar. Lapisan dalam terdiri T.I.O.H.A. bersama Gun Go Ancu dan Sutainya, ketiganya ini dapat kerjasama dengan rapi dan serasi, serang menyerang sambil bertahan amat ketat. Tian Tai Siang Jin bersama dua paderi Tibet memainkan tongkat sembilan gelang mereka membuat lingkaran angin kencang, bersiaga menyambut musuh yang coba menerjang keluar. Sementara lapis terakhir di paling luar adalah dua jago pedang Hong Tong Pei dan seorang paderi Tibet terkepung di tengah harna, terasa oleh N.I.O.H.A. tenaganya makin lemah. Untung Teng Tiong A.I. beramai agak jari menghadapi permainan ilmu pedangnya yang menakjubkan, mereka kira kemenangan sudah pasti di pihak mereka, maka tak perlu menyerempet bahaya, karena serangan lawan tidak gencar sejauh ini N.I.O.H.A. masih mampu bertahan, padahal para pengeroyuknya sudah berkesimpulan, bila berlangsung lama, tenaga N.I.O.H.A. akan terkuras habis, dalam keadaan lunglai bukankah segampang membekuk itik, menawannya hidup-hidup. Pengah N.I.O.H.A. terdesak, mendadak Teng Tiong A.I. membentak, siapa? Berdiri di luar sekilas N.I.O.H.A. sempat melirik ke sana, tampak bayangan seorang meluncur cepat sekali, yang datang ternyata adalah pemuda cakap yang menampar pipinya.